Terima kasih. 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 Kalau di Jakarta, sekolah-sekolah ada yang udah mulai percobaan tata muka tuh, Pak. Tapi sekolah sih, kalau kampus saya juga kurang tahu. Kalau di Jawa Tengah juga beberapa SD sampai itu sudah mulai. Terima kasih. Baik. Ada Pak Rizal, Pak Rizal, Pak Rizal akan menjadi moderator webinar kita pada hari ini, yang di mana akan memandu acara webinar dari awal hingga akhir acara webinar ini. Yang di mana, yang di mana akan saya sampaikan berikut CV beliau, yang di mana beliau merupakan lulusan teknik geologi di Universitas Yamada, dan melanjutkan studi S2 atau masih kandidat dalam subjek biotermal exploration di Universitas Indonesia. Dan merupakan manager geologi di Universitas Yamada, dan merupakan manager geologi di Universitas Yamada, dan merupakan manager geotermal new venture saat ini di Metro Power Indonesia. Baik, berikut adalah CV-nya, dan kami juga mungkin tentunya selamat datang kepada para rekan-rekan yang sudah hadir, ataupun yang nanti akan hadir ya. Seperti di Zoom, kami juga merekod live action di YouTube. Jadi nanti rekan-rekan akan dapat juga mengakses ya di YouTube, apabila tidak dapat mungkin akses ke dalam Zoom karena terbatas atau limitasi. Nantinya kami akan melakukan juga live record pada YouTube, akses kami nantinya. Jadi selamat datang kepada para rekan-rekan saya lagi di Indonesia Webinar Series pada hari ini. Indonesia telah dan akan terus mengadakan adik-adik webinar, yang nantinya merupakan sharing knowledge bagi para pecinta energi di Indonesia. Sharing knowledge yang dimaksud dapat berupa webinar seperti hari ini, ini, talk show, dan juga berupa video-video dan artikel-artikel digital yang dapat diikuti di media sosial kami lainnya. Segera informasi, kami juga akan menayangkan webinar ini secara live di YouTube ya, rekan-rekan, di mana nanti link akan kami share dan diinformasikan kemudian di kolom kepada seluruh peserta yang hadir atau belum hadir pada saat ini. Dan sebagai informasi, selama webinar berlangsung, demi kelanjutan aktera dan good sharing knowledge, kami mengharapkan seluruh peserta dapat mematikan mic dan juga video. Mic dan juga video dapat diaktifkan saat diperlukan nantinya sesuai arahan Bapak Moderator. Akhir kata dari saya, semoga webinar ini dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar, Olinesia. Terima kasih. Selanjutnya akan saya silakan kepada Pak Wiesel, selaku moderator kita hari ini. Oke, terima kasih Mas Samuel. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih kepada MC. Terima kasih. Terima kasih. Sekaligus sebagai Kepala Studi Bencana UGM dari tahun 2019 hingga sekarang. Pendidikan beliau itu S1-nya tahun 1993, lurus dari Departemen Geological Engineering Gajah Mada University. Kemudian menempuh pendidikan diploma dari Geothermal Institute, University of Auckland, New Zealand tahun 1997. Kemudian dilanjutkan dengan graduate dari School of Engineering dari Kyushu University untuk S2-nya tahun 2001. Dan kemudian S3 dilanjutkan graduate tahun 2004 dari School of Engineering dari Kyushu University juga. Dan selama karakter beliau, beliau banyak melakukan penelitian, khususnya pada tahun 2014 hingga 2015. Beliau melakukan investigasi untuk cultural activities and geothermal resource potential di Bali. Termasuk mungkin proyek Bedugul yang kita tahu, di mana di situ ada prospek geothermalnya. Kemudian di tahun 2016 juga beliau melakukan studi untuk behavior dari Gunung Iniri Vulcano di Flores Island Indonesia. Kemudian di tahun 2018 hingga 2019 juga melakukan studi pembentukan kaldera pada Gunung Api Basak di Kaldera Bromo, Tengger, Jawa Timur. Dan pada karir beliau juga, beliau juga banyak melakukan studi geothermal khususnya di bidang vulkanerogi untuk beberapa prospek geothermal di Sumatera dan Jawa, yaitu lapangan geothermal Salawah, Gunung Kembar, Gunung Talang, Bukit Daun, Demut Boloy, Dieng, Telemoye, dan Dugul. Dan secara personal, saya moderator hari ini, saya cukup mengenal Pak Agung Harjoko karena kita banyak melakukan studi eksplorasi geothermal untuk proyek-proyek saya sebenarnya. Sebelum penyampaian materi, perkenalkan saya menyampaikan sedikit pengantar mengenai materi hari ini yang akan disampaikan, yaitu tentang pemahaman tentang studi vulkanologi dalam eksplorasi panas bumi itu sangat fundamental sepengetahuan saya, khususnya untuk penentuan strategi eksplorasi pada suatu lapangan panas bumi. Dan mengapa itu sangat penting? Karena biasanya itu akan menjawab pertanyaan apakah suatu lapangan panas bumi itu sudah memiliki heat source yang mature untuk sistem panas bumi, kemudian bagaimana asosiasi sistem panas bumi dengan fasies intra-caldera ataukah fasies proximal extra-caldera yang banyak ditunggukan di Sumatera. Dan dari karakteristik tersebut, data-data fasies vulkanik tersebut, akan menjadi hard data untuk penentuan strategi eksplorasi selanjutnya. Oke, kami perserahkan kepada Pak Agung Harjoko untuk penyampaian materi. Waktu dan tepat dipersilakan. Terima kasih. Oke, selamat siang. Terima kasih, Mas Risa, atas perkenalannya atau memperkenalkan diri saya kepada audiens. Oke, sebelumnya saya minta izin, mungkin untuk kelancaran, saya mematikan kamera saya. khawatirnya ada gangguan atau internet saya mungkin nanti suatu saat kadang tidak stabil, sehingga saya minta izin untuk matikan kamera. Oke, kemudian saya izin share untuk materi saya. Oke, apakah sudah muncul ya? Saya pertama-utama mengucapkan terima kasih pada Olinesia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk sharing dalam webinar yang telah dikelola oleh Olinesia ini. Oke, judul yang saya ambil hari ini adalah tentang peranan studi-volkanologi dalam eksplorasi panas bumi. Oke, sebagai pendahuluan bahwa geotermal, ini saya ingin menyampaikan definisinya, adalah energi panas yang alami dari dalam bumi. Jadi kalau kita bicara dalam bumi, maka ini kita terkait dengan panas yang ada di dalam bumi, apakah dia terkait dengan peluruhan radioaktif, ataupun juga mungkin panas heritage dari pembentukan bumi. Tapi kita tahu bahwa dalam bumi kita, dalam inti bumi kita itu sangat panas, dan kemudian juga semakin ke atas ada mangkuk, kemudian ada kerak. Jadi semakin ke atas, semakin dini. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa di dalam bumi kita itu ada energi panas yang cukup besar. Tapi kalau kita bicara tentang energi panas bumi, maka ada satu kata kunci, yaitu harus ekonomis. Jadi energi yang bisa dieksploitasi atau yang bisa kita ekstrak, untuk kita manfaatkan, dan yang tidak kalah penting adalah dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat atau kemanusiaan. Jadi tetap fungsinya adalah untuk meningkatkan kemakmuran hidup kita. Dan sumber energi panas bumi, ini kurang lebih sudah dimanfaatkan oleh kurang lebih 83 negara. Ini sumbernya dari IJ. Kalau kita bicara energi panas bumi yang kita bicarakan, biasanya adalah energi atau suatu lapangan panas bumi yang mempunyai suhu reservoir yang tinggi. Karena apa? Karena sampai saat ini masih didominasi bahwa bisnis energi panas bumi itu adalah untuk menghasilkan listrik. Walaupun kita tahu bahwa pemanfaatan es panas bumi itu tidak hanya terbatas pada pembangkitan listrik, tetapi bisa pemanfaatan langsung sebagai pemanas, untuk green house, dan lain-lain. Gambar ini menunjukkan peta sebaran distribusi gunung api. Kita punya lapangan panas bumi yang sudah diproduksi dan digunakan untuk memproduksi listrik. Ini ternyata sebarannya itu tepat atau berada pada daerah-daerah batas antar lempeng, baik itu berupa subduksi ataupun zona pemekaran. Zona pemekaran seperti di Iceland ataupun di Afrika Timur. Sisanya yang paling banyak adalah berasosiasi atau keterdapatannya bisa dijumpai bersama dengan gunung api yang ada di tatanan tektonik zona subduksi. Nah dari sini kita tahu bahwa ada kaitan erat bahwa sistem panas bumi itu terbentuk bersamaan atau terkait dengan sistem gunung api. Di sini yang gambar ini saya ingin menunjukkan atau menegangkan bahwa ada kaitan erat antara sistem gunung api dan sistem panas bumi atau sistem geotermal. Sehingga mau tidak mau gunung api sebagai rumah dari sistem panas bumi, maka kalau kita ingin mencari sistem panas bumi, mau tidak mau kita harus memahami rumahnya yaitu gunung api. Dan ilmu untuk memahami gunung api tentunya adalah vulkan. Nah, kalau kita bicara tentang geotermal, bahwa geotermal itu adalah energi alami yang ada di dalam perut bumi, dan kita tahu bahwa kalau kita masuk ke dalam bumi, dari permukaan bumi, maka semakin dalam ada semakin panas. Dan kita tahu ada yang namanya gradient geotermal. Jadi setiap kita turun sekian meter atau sekian kilometer, maka suhunya akan bertambah. Nah, dari studi yang sudah dilakukan, ternyata diperoleh bahwa gradient geotermal rata-rata di kerak bumi adalah 30 derajat celcius per kilometer. Dan ini juga ada variasi tentunya, karena kita ada di bumi ini, di alam. Tidak semuanya seragam 30 derajat celcius per kilometer untuk gradient geotermalnya. Tentu saja ada gradasi di mana semakin jauh dari patas lempeng, gradient geotermalnya bisa turun sampai menjadi 25 derajat celcius per kilometer. Artinya, setiap kita turun 1 kilometer, suhunya naik 25 sampai 30 derajat celcius. Kemudian ini adalah pemanfaatan energi panas bumi dan pergeraan suhu di reservoir. Nah, kalau kita bicara untuk bisnisnya pembangkitan listrik, maka saat ini ada dua sistem pembangkitan, yaitu yang pertama adalah dengan binary geotermal power plant, yang kedua adalah dengan flash and trace steam, geotermal power plant. Nah, untuk sistem pembangkitan dengan menggunakan flash and trace steam, ini memerlukan reservoir dengan suhu yang lebih tinggi, kurang lebih di atas 180 menurut Lindel diagram di sini. Sedangkan dengan metode baru, dengan binary program, binary geotermal, ini bisa dilakukan pembangkitan listrik ini dengan suhu yang lebih tinggi. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa energi geotermal ini pemanfaatannya sangat luas, bisa langsung ataupun tidak langsung. Nah, saat ini di Indonesia, paling banyak kita adalah bisnis atau pengembangan lapangan panas bumi di Indonesia adalah untuk pembangkitan listrik dengan menggunakan metode flash and trace steam, dan baru mungkin akan diusulkan atau dikembangkan dengan binary geotermal power plant. Nah, kalau kita bicara tentang sistem panas bumi, maka, maaf ini gambar ini, saya lupa menyantumkan sumbernya, karena gambar ini sudah sering muncul di setiap-tiap kita mendiskusikan tentang sistem panas bumi. Dan ini gambar ini menunjukkan sistem panas bumi yang berasosiasi dengan gunung api. Komponen penting di dalam pembentukan sistem panas bumi, yang pertama adalah harus ada heat source, sumber panasnya, kemudian harus ada zona permeable, zona permeable ini adalah zona patahan, bisa berupa zona patahan atau batas satuan, dan zona permeable ini merupakan jalur yang dilalui oleh air pada saat dia mengalami sirkulasi. Karena sistem panas bumi yang ada, tempat kita yang bisa dieksploitasi, pada umumnya adalah sistem panas bumi yang bersirkulasi. Sehingga keterdapatan zona permeable ini sangat penting. Dan zona permeable, ini yang kemudian membentuk batuan yang permeable, ini juga diperlukan, yaitu untuk pembentukan batuan reservoir. Di mana batuan reservoir ini fungsinya adalah untuk menyimpan fluida panas. Bisa berupa steam ataupun fluida atau liquid, cairan, air seperti itu. Jadi isinya adalah air panas dan uap air. Dengan berbagai perbandingan antara air dan uapnya, sehingga kita punya liquid dominated system atau steam dominated system. Nah, kemudian juga kita ada batuan penudung. Dan batuan penudung ini biasanya terbentuk karena polis, apa namanya, sistem geotermal sendiri, yaitu karena dengan adanya fluida panas bumi, maka akan terjadi water rock interaction atau reaksi antara batuan dengan air panas yang menghasilkan alterasi, dan pada bagian yang dangkal, maka suhunya lebih rendah, yang banyak dijumpai adalah mineral lempung yang bisa menjadi penutup atau shielding, seperti itu. Sehingga batuan penudung ini sangat berfungsi untuk melingkupi reservoir supaya panasnya tidak bocor kemana-mana, sehingga dia tetap terkumpul, seperti itu. sehingga kemudian terbentuk suatu cadangan yang cukup besar untuk bisa dimanfaatkan. Kemudian melihat komponen sistem panas bumi ini, maka kalau kita ingin melakukan eksplorasi, pencarian tentang yang akan dikembangkan sistem panas bumi tersebut, maka mau tidak mau kita harus bisa menentukan apakah ada keterdapatan resource, kemudian apakah ada keterdapatan zona permeable, dan batuan permeable, dan juga batuan penudungnya. Untuk itu, maka diperlukan pengetahuan, atau juga skill yang terkait dengan kegeologian. Saya kira survei apa saja, survei geologi apa saja, dan kemudian apa targetnya, sehingga ini bisa kita lakukan berkait dengan pengembangan sistem panas bumi. Kalau di dalam target survei, di dalam eksplorasi panas bumi, kurang lebih ada beberapa hal tersebut, seperti kemungkinan sumber panas. Jadi sumber panas ini sangat penting, karena kalau tidak ada sumber panas, maka sistem panas bumi kemungkinan tidak akan terbentuk. Sumber panas sampai saat ini masih, untuk sistem panas bumi bersuhu tinggi, masih dipercaya bahwa sumbernya adalah magma. Sehingga ini terkait dengan vulkanisme yang aktif. Dan ini juga terkait dengan kemungkinan umur sistem panas bumi. Kemudian kontrol permeabilitas, informasi batuan yang mungkin menjadi reservoir. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahaya geologi. Karena apa? Karena di dalam pengembangan lapangan panas bumi, kita menanam sejumlah uang yang sangat besar, dan itu sangat berisiko jika daerah tersebut sangat rentan terhadap bahaya geologi. Terutama adalah bahaya seismik, bahaya gunung api, ataupun kestabilan pereng. Kemudian target survey selanjutnya adalah batas sistem panas bumi, yang dilakukan dengan studi alterasi permukaan atau manifestasi panas bumi. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bidang geologi yang terkait dengan target target survey, yang pertama adalah tentu saja adalah vulkanologi, karena kita ingin mempelajari rumah. Nah, vulkanologi ini terkait dengan pendugaan sumber panas, di mana sumber panas yang ada, dan ini terkait dengan vulkanisme yang aktif atau vulkanisme termuda di suatu kompleks gunung api, dan tentu saja adalah kumurnya. Karena apa? Karena anomali panas dari magma, suatu magma gunung api, ini tidak selamanya, tidak tekal. Karena sistem gunung api di dapur magma, dia kontak dengan batuan yang dingin. Sehingga kalau tidak ada apa-apa, dia akan lama-lama juga akan mendingin. Saya diri ada batas waktunya. Selain itu, vulkanologi juga bisa membantu untuk informasi batuan yang mungkin menjadi reservoir. Mengapa? Karena sistem panas bumi itu terbentuk berkaitan dengan gunung api, jadi rumahnya itu adalah gunung api, maka untuk tahu barang apa saja yang ada di dalam gunung api, maka kita perlu ilmu vulkanologi untuk tahu batuan apa saja kira-kira yang ada di daerah prospek area tersebut. Nah, kemudian bahaya geologi, terutama adalah bahaya geologi terkait dengan erupsi gunung api. Ini juga kontribusinya adalah vulkanologi. Jadi, dalam kesempatan ini, saya ingin sharing tentang kontribusi vulkanologi di dalam eksplorasi panas bumi, terutama adalah untuk menentukan atau menduga sumber panas, kemudian kita bicara tentang batuan yang mungkin menjadi reservoir, dan juga adalah kebencanaan yang mungkin ada di suatu gunung api tersebut. Nah, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang studi vulkanologi untuk pendugaan sumber panas, sistem panas bumi. Pertama, yang harus kita pahami bahwa jika kita punya suatu benda yang panas, maka dia akan kehilangan panas dengan cara, atau dia akan merambatkan panasnya. Jadi, akan ada pertukaran panas antara benda panas itu dengan sekelilingnya. Dengan benda sekelilingnya, dengan cara bisa konduktif, konvektif, atau radiasi. Tapi, untuk magma yang ada di bawah permukaan, maka yang paling dominan tentu saja adalah perpindahan panas secara konduktif, dan konveksi, atau konvektif. Kita bayangkan bahwa magma itu terbentuknya kan di mantel bagian atas. Sedangkan kerak itu dingin. Tetapi dengan adanya magma yang naik dengan membawa panasnya sekitar mungkin 1000 derajat celcius, atau lebih pada saat ada di mantel bagian atas, sehingga kemudian dia naik dan tersimpan di dalam kerak dengan suhu yang masih relatif tinggi. Sehingga artinya apa? Dia memindahkan panas. Tapi kalau perpindahannya secara konduktif, maka kita bisa merasakan bahwa walaupun ada gunung api di bawah kita, artinya kita percaya bahwa ada magma sekitar mungkin 6 km di bawah, dengan kejalaman seribu, ternyata di permukaan kita tidak merasakan panas. Artinya apa? Batuan itu merupakan konduktor panas yang tidak bagus. Karena apa? Karena terbukti bahwa kita tidak bisa merasakan keterdapatan suatu dapur magma. Kita tidak merasakan adanya kenaikan panas pada saat kita ada di permukaan. Sehingga kita memerlukan suatu media untuk merambatkan panas itu dengan cara yang lebih cepat dan lebih efisien, yaitu kita memerlukan fluida atau larutan. Dan larutan ini untuk memindahkan panas dari mantel atas ke kerak, itu adalah magma. Sedangkan ketika magma ada di 6 km, kemudian sampai 4 km, tetap saja kita tidak bisa mengambil panasnya kalau terlalu panas, sehingga kita memerlukan media yang lain, yaitu media air. Media air itulah yang kemudian menjadi hal atau barang yang kita cari, yang kita sebut sebagai sistem panas bumi tersebut. Sehingga target geotermal mestinya akan muncul di suatu daerah di mana terdapat injeksi basalt yang menerus. Nah, maksudnya injeksi basalt itu adalah bahwa kita ingat bahwa magma yang terbentuk di antel atas itu adalah magma basalt, dan magma basalt itu kemudian naik menuju kerak, dan kemudian tersimpan di dalam dapur magma, dan di sana kemudian dia mengalami diferensiasi, sehingga kita punya batuan yang tidak hanya basaltik, tapi bisa sampai andesitik, ataupun bahkan sampai dasitik atau riolitik. Nah, sehingga daerah yang selalu mendapatkan injeksi magma basalt secara menerus, ini akan terjaga anomali panasnya. Karena kalau dia tidak mendapatkan apa namanya, suntikan magma baru dari mantel atas, maka magma yang sudah ada di kerak, maka dia akan mendingin. Nah, kalau dia sudah mendingin, ya sudah, dia tidak bisa kemana-mana kemudian menjadi batuan intrusi. Nah, tapi jika daerah tersebut mempunyai, mendapatkan injeksi, terus-menerus magma basalt, maka dia tetap dijaga panasnya, sehingga tetap menjadi lelehan yang yang apa namanya, bisa katakan, kita katakan sebagai liquid. Sehingga dia bisa bergerak naik menuju ke permukaan. Nah, di dapur magma inilah bisa terjadi parcel melting, karena apa? Karena dapur magma tadi, dindingnya adalah batuan kerak. batuan kerak ini kemudian akan sebagian terlelehkan, yang kita sebut sebagai similasi, dan juga akan menghasilkan diferensiasi yang akan menghasilkan magma intermedia dan sisi-sisi. Dan inilah gambaran dari sistem gunung api, kalau kita gambar, saya bicarakan tadi, dari bagian apa namanya, tempat pembentukannya, yaitu di mantel kajian atas, kemudian magma yang terbentuk, ini kemudian akan naik, menembus mantel, dengan cara, atau dia bisa naik, karena ada perbedaan densitas antara lelehan ini dengan material sekitarnya. Dengan mantel, dia mempunyai densitas yang lebih kecil, sehingga dia punya daya apung, atau poinsi. Sehingga dia akan mengapung, sehingga kemudian bergerak naik ke atas, dan kemudian akan apa namanya, terkumpul sebentar, terkumpul di batas antara kerak dan mantel. Mengapa? Karena magma yang terbentuk tadi. Dibandingkan densitas dengan kerak, maksudnya masih lebih tinggi densitas magmanya, sehingga dia akan terakumulasi di bawah kerak, kemudian ini akan ada proses asimilasi, bagian bawah kerak juga mungkin akan mengubah komposisi dan densitas magma, sehingga dia kemudian bisa naik ke atas, menuju apa namanya, di dalam kerak, dan akhirnya dia akan membentuk suatu dapur magma. Dapur magma ini terbentuk karena apa? Karena densitas dari magma ini sudah sama dengan tekanan ataupun densitas batuan di sekitarnya, yang kita sebut sebagai neutral buoyancy, karena sudah tidak ada lagi gaya apung dari magma. Kemudian dengan proses diferensiasi yang ada di dapur magma, bisa menyebabkan magma berubah komposisi, sehingga densitasnya lebih rendah dibanding batuan sekitarnya, ataupun dengan adanya bubble, sehingga memperkecil densitasnya, kemudian magma bisa naik, kemudian erupsi membentuk gunung api. Nah, terkait dengan sistem panas bumi, maka yang kita lihat adalah pada bagian yang lebih dangkal di sini, bukan bagian yang ada di dalam, di mana bagian dangkal di sini kurang lebih pada kedalaman 6 km. Mungkin kita akan punya dapur magma dengan suhu sekitar 1000 derajat celcius. Dapur magma ini tentu saja karena suhunya tinggi, maka dia akan memanaskan tatuan sekitarnya, sehingga kita punya gradient atau punya garis isotermal yang disebabkan oleh perpindahan panas dari magma ini, apakah menjadi 700, 400, 300, dan kemudian sampai ke atas, dan tentu saja ini yang pergerakan panas ini juga dipengaruhi atau dibantu oleh media berupa fluida, terutama adalah dengan adanya air yang memindahkan panas dari batuan-batuan yang dipanaskan ini menuju ke reservoir. Dan inilah kita sebut sebagai sistem panas bumi yang kita cari, yang kita eksplorasi untuk pembangkitan test gambar ini saya ambil dari Gunderson di mana dia menggambarkan bagaimana kondisi bawah permukaan dan gambaran tadi gradient geotermal, jika kita ambil 25 derajat celcius per kilometer, maka sampai ke dalaman 6 kilo, ini suhunya hanya 125 derajat celcius. Padahal dari pemahaman kita di dalam eksplorasi panas bumi bahwa reservoir yang bisa untuk menghasilkan listrik tadi itu paling tidak suhunya 250 derajat celcius katakanlah seperti itu. kan itu ada profil-profilnya dan panas ini berada kedalaman antara 1 sampai 2 kilometer karena lebih dalam lagi maka ini menjadi tidak ekonomis atau saat ini masih dianggap kurang ekonomis seperti itu. Nah bahkan jika gradient geotermanya itu mencapai 50 derajat celcius per kilometer suhu 250 derajat celcius ini baru bisa kita dapatkan di kedalaman 5 kilometer. Artinya kita memerlukan suatu sistem di mana sistem tersebut mampu menjadikan kedalaman atau menjadikan area di kedalaman 1 sampai 2 kilometer dengan suhu yang panas mencapai 250 derajat celcius. Nah ini yang kita buktikan apa namanya kita perlukan yaitu adanya aliran konveksi dari air panas. Jadi ada sesuatu ada suatu fluida di mana alihnya adalah air yang mengambil panas dari sumber panasnya heat source-nya yaitu bisa magember atau suatu tubuh intrusi kemudian dia mengalir dan tentu saja ini ada tadi harus ada suatu zona permeable sehingga air bisa bersirkulasi membawa panasnya dan kemudian terakumulasi di reservoir pada suhu 250 derajat celcius di kedalaman mungkin 1 sampai 2 kilometer. Nah ini yang kita perlukan bahwa sistem panas bumi itu memerlukan adanya sumber panas heat source dan ada media air dan media air ini bisa lewat jika ada zona permeable dan bisa tersimpan jika ada batuan yang permeable. Dan kemudian jika aliran air panas itu berhenti bisa juga karena ada magmanya juga sudah cukup tua sehingga dia tidak ada anomali panas lagi akan kembali bahwa kita tidak mendapatkan tidak ada sistem panas bumi di daerah sehingga kemudian apa kontribusi gunung api dalam pembentukan sistem panas bumi ini saya ambil dari Mufler dan Dufield 1995 utamanya bahwa sistem gunung api yang membentuk sistem panas bumi bukan gunung api yang hanya mendapatkan satu kali injeksi magma jadi ini kalau kita pahami sistem gunung api tadi ada gunung api yang selalu mendapatkan injeksi basat yang kemudian ini yang kita sebut biasanya akan menjadikan gunung api yang poligenetik dan ada gunung api yang hanya mendapatkan suplai sekali kemudian mati yang kita sebut sebagai monogenetik jadi sistem gunung api yang bisa menghasilkan geotermal pada umumnya adalah sistem gunung api yang mendapatkan beberapa atau banyak injeksi magma yang itu adalah poligenetik gunung api jadi ada penambahan magma secara berulang dan posisinya ada di dalam kerak bumi tapi magma akan terkumpul dapur magma dan dapur magma tadi akan mengalami kehilangan volatil secara sporadis dan juga akan berevolusi atau yang kita sebut sebagai diferensiasi nah jadi jika kita mendapatkan magma atau batuan atau magma atau batuan beku yang mempunyai komposisi intermediate bahkan atau bahkan sampai silisik yaitu dasitik atau kita bisa menduga bahwa sudah terjadi suatu proses diferensiasi mengubah komposisi magma dari basaltik menjadi lebih silisik dan itu memerlukan waktu yang lama sehingga tentu saja gunung api yang apa namanya eropsikan magma yang silisik artinya ada anomali panas di bawahnya yang cukup panjang seperti itu dan sebaliknya jika magma yang muncul adalah magma magma yang basaltik atau masih basaltik andesit walaupun sudah berevolusi tapi masih basaltik andesit artinya itu belum begitu lama artinya proses diferensiasi yang ada di dapur magma itu kurang atau belum berkembang dan ini memerlukan waktu yang lama kemudian berapa sih anomali panas suatu gunung api itu bisa bertahan ternyata anomali panas ini bisa bertahan tergantung dari ukuran dari gunung api itu sendiri dan tentu saja adalah apakah dia mendapatkan suplen magma secara terus-menerus atau tidak untuk andesitik stratokun atau stratovolcano ini bisa bertahan antara 100.000 sampai 1 juta tahun tapi untuk suatu major volcanic field di mana mungkin berulang-ulang daerah tersebut selalu mendapatkan panas terus-menerus maka bisa bertahan 1 juta bahkan mungkin sampai 10 juta namun ini juga kelihatannya jarang yang bisa kita dapati di Indonesia karena pada umumnya sistem gunung api yang ada di Indonesia ada seratopun sehingga ini berkisar antara 100.000 sampai 1 juta tahun sehingga kalau kita punya pengetahuan ini dari pemodelan yang dilakukan oleh Hildred dan juga diinformasikan di sini oleh Muffler dan Dufield 1995 artinya tentu saja gunung api yang berpotensi bisa menjadi sistem panas bumi adalah sistem gunung api yang masih mempunyai anomali panas dan ini umurnya tentu saja kurang dari 1 juta seperti itu jadi dari sini ini kita bisa paling tidak tadi tidak bisa kita garisbawahi bahwa umur suatu gunung api itu berpengaruh untuk memiliki sistem panas bumi kemudian komposisi magma atau komposisi batuan gunung api ini juga memberikan pertanda tentang adanya anomali panas yang ada di bawah permukaan jadi dari sini tadi umur dan komposisi itu harus kita perhatikan sehingga untuk memperkirakan potensi panas bumi pada awal kita apa namanya mungkin eksplorasi panas bumi ini terkait tadi dengan adanya ukuran gunung apinya dan juga umur sistem magma di bawahnya jadi umur jadi kalau umurnya sudah tua ya kemungkinan anomali panasnya mungkin sudah mendingin sehingga tidak lagi menjadi sumber panas yang potensial sehingga diperlukan sistem magma yang besar dan juga aktif pada jangka waktu yang lama akan mendukung sistem hidrodermal yang besar juga dan sebaliknya jika sistem magma kecil dan apalagi jika umurnya sudah mau mendingin maka sistem panas bumi yang terbentuk juga lebih kecil seperti itu kemudian bagaimana evolusi suatu gunung api karena gunung api itu merupakan manifestasi keberadaan sistem magma gunung api yang masih baru yang masih terbentuk ataupun gunung api yang sudah major ini ternyata mempunyai pertanda atau manifestasi di permukaan seperti yang diresumkan oleh Wollett & Deacon bahwa evolusi sistem gunung api ini dimulai pada saat dia major berupa apa namanya lubang erupsinya dia dia belum mempunyai central fan jadi dia masih berupa visur dan mungkin beberapa monogenetik rucut monogenetik dengan komposisi magma yang mafik dengan erupsi biasanya strombolian atau vulkanian dan produknya pada umumnya adalah aliran lava yang tipis sedangkan yang sub-mature itu sudah mulai terbentuk central fan kemudian tidak hanya single cone tapi mungkin saja ada multiple cone ada bagian flank atau mungkin juga ada beberapa monogenetik di sekitarnya seperti itu kemudian yang bisa kita lihat juga dari komposisi magmanya tidak hanya mafik tapi sudah ada yang intermediate jadi apa namanya komposisi magma ini paling tidak menggambarkan apakah gunung api sistem magma di gunung api tersebut masih major atau sudah beransur ke sub-mature atau bahkan yang major nah gunung api yang major ini ditandai dengan adanya sentral dan parasitic fan jadi biasanya ada gunung api sentralnya ada pusatnya kemudian di sekit di sekit larannya muncul kursut-kursut yang lebih kecil seperti itu kemudian kursutnya juga banyak lagi sudah multiple clone kemudian banyak sekali doom-dum yang ada di sekitarnya dan adanya kaldera mengapa kemudian kaldera ini menjadi penanda adanya sistem magma yang sudah major karena pembentukan kaldera maaf kaldera yang saya maksud adalah kaldera yang terbentuk terbentuk oleh erupsi karena kaldera ini secara umum merupakan definisi morfologi dimana ada depresi dengan diameter lebih dari 2 km dan ini bisa disebabkan karena erupsi bisa juga karena polipsi kaldera yang terbentuk oleh erupsi ini biasanya terbentuk oleh erupsi yang sangat eksplosif dan erupsi eksplosif ini lebih banyak terbentuk jika magmanya adalah magma yang silisik sudah yang tinggi CO2 atau dasitik atau bahkan yang biologi dengan tipe erupsi berupa pelinian sehingga untuk gunung api yang sudah mature dia mempunyai komposisi magmanya intermediate sampai silisik magma dan kemudian juga ada active humoral ataupun hot spring ini juga menandakan bahwa disana sudah terbentuk sistem panas bum contoh kasus studi kami di jadi dengan adanya umur volume dan komposisi batuan ini akan memberikan apa namanya rupa piram atau piram potensi berpanas sehingga keberadaan magma atau batuan konsolkanik yang komposinya silisik dan bermula lebih mudah ini lebih menunjukkan adanya sistem panas bumi yang lebih potensial sehingga kita perlu studi geocronologi dan meteorologi dan yang kami lakukan di Dieng jadi Dieng adalah sistem panas bumi yang sudah produksi juga kemudian ditandai dengan keberadaan kerucut gunung api yang sangat banyak ada sisa ada yang menyebutkan kaldera tetapi belum tentu bahwa kalderanya ini adalah karena erupsi bisa saja karena kolaps kemudian keberadaan kursut-kursut gunung api dan di dalamnya sini ada sistem panas bumi sehingga kita ingin tahu bagaimana peranan tadi petrologi dan juga geocronologi maka kami melakukan sampling untuk semua batuan yang ada terutama lava dari setiap perucut gunung api di sini dan kemudian kita mengklasifikasikan berdasarkan fase pembentukan gunung apinya ada tiga fase yaitu pre-collapse kemudian second episode ini adalah pasca collapse dan ada yang youngest episode di sini jadi ini saya ambil dari hari Joko et al 2016 jadi pemisahan episode ini ternyata mempunyai komposisi mineralogi yang berbeda juga dari olivine basalt untuk ebata yang tertua terutama adalah yang pre-collapse kemudian yang second collapse ini piroxen basalt sampai basaltic andesit kemudian yang termuda adalah geotid dasit ini dari komposisi mineraloginya kemudian kami melakukan analisis kimia ternyata kita juga mempunyai trend diferensiasi yang berbeda untuk setiap fase pengembangan sistem panas bumi itu sehingga dari sini kita yakin atau confirm bahwa tiga fase ini mempunyai kantong-kantong magma yang berbeda karena dia mempunyai trend yang berbeda kemudian di Dien ini kita dapati ada tiga blok potensial dan yang saat ini produksi adalah dari sekitar seleri di sini dan ini garis putus-putus ini adalah merupakan isotherm line sehingga dari sini kita gambarkan bahwa gunung api yang pra collapse atau yang paling tua itu adalah gunung prau dan bisma ini punya kantong magma sendiri kemudian pagetandam yang muda kedua dan ini yang berkaitan dengan sistem gunung api sedangkan pak wajah yang termuda dia adalah dasit dan ini mempunyai kantong-kantong jadi dalam satu komplek gunung api belum tentu di selo magma chambernya itu hanya satu bisa saja dia terdiri dari beberapa shallow magma chamber dan itu yang memungkinkan sebagai heat source untuk pembentukan sistem panas dan ini yang kita lakukan di Dien ada pemisahan yang sangat bagus nah ini yang penting selain studi meteorologi untuk pendukaan magma chamber tadi ya apa namanya untuk heat source kita juga melakukan sedif vulkanologi untuk pendudukan batuan reservoir nah batuan reservoir gunung api biasanya kita cari apakah ada sekuen batuan gunung api yang sangat tebal jadi reservoir nah kemudian apakah ada batuan kristalin apakah dia metamorfik atau ada batuan beku intrusif atau ada batuan karbonat seperti gamping atau marmer ini sangat penting di dalam kita memahami karena marmer atau batu kamping itu bisa mempengaruhi komposisi vulida panas bumi nah kemudian apakah juga ada batuan yang sudah teralternasi kayak lempung sehingga ini juga bisa menyebabkan masalah dalam pemburan ataupun apa namanya menutupi di dalam kita melakukan interpretasi geofisika oke terutama juga apakah ada batuan yang low resistivity yang bukan karena volkanik atau bukan karena proses hidup termal yang ini juga akan mengajukan di dalam interpretasi geofisika komposisi utama batuan volkanik adalah lava piroplastika dan epiklastika tapi saya tidak akan membahas epiklastika karena ini adalah batuan yang sudah mengalami pelakukan kemudian tererosi batuan volkanik yang sering kita jumpai di dalam pemetaan geologi di daerah panas bumi biasanya adalah lava dan batuan piroplastika dan kita harus pahami hubungan antara satuan batas sangat penting karena biasanya gradasional kita juga mendapatkan kontak yang sangat tajam kontak tajam ini bisa disebabkan karena adanya perbedaan sumber atau karena ada jeda waktu jeda erosional ada waktu atau karena jeda karena ada struktur geologi kalau kita pahami bahwa batuan volkanik adalah batuan yang dihasilkan dari proses aktivitas gunung api tentu adalah dari proses erupsi dan erupsi kita tahu ada erupsi evosif dan eksplosif erupsi evosif akan membentuk apakah lava flow aliran lava atau kubah lava sedangkan erupsi eksplosif dia bisa mengajarkan batuan aliran piroplastik ataupun seruakan piroplastik dan juga piroplastik jatuan nah batuan-batuan tersebut bisa saja juga mengalami resedimentasi yaitu pada dengan adanya pembentukan lahar atau kemudian batuan tersebut mengalami wetering kemudian ada erosi kemudian rework yang kemudian dia akan menjadi vulkanogenik sedimentary deposit atau batuan-batuan sedimen nah pertama saya ingin bahas pembentukan aliran biroplastik bahwa aliran biroplastik itu terutama terbentuk karena adanya kolom erupsi yang collapse atau kubah lava yang runtuh itu juga akan menghasilkan aliran biroplastik jadi menurut gas and write ada delapan proses proses pembentukan aliran biroplastik jadi tapi pada dasarnya aliran biroplastik adalah campuran material padatan dengan berbagai ukuran yang mengalir karena proses karena gaya gravitasi dan medianya bukan air medianya adalah gas panas nah kemudian ini gas and write menyarankan klasifikasi aliran biroplastik dan endapannya dari proses kolom apa namanya runtuhnya kolom erupsi maka akan menghasilkan aliran biroplastik bisa berupa aliran pumis atau pamis flow atau kemudian minim yang akan menjadi depositnya kita sebut sebagai ignibrate ataupun proses S-flow yang menjadi S-flow tooth atau S-coria flow ini yang merupakan endapannya nanti berupa S-coria flow deposit kemudian essential fragment penyusun ini adalah pumis dan yang S-coria flow ini adalah S-coria nah kemudian jika erupsinya tadi berupa lava dan kemudian apa namanya untuk kubal lava kemudian ada kolaps runtuhan dari kubal lava maka akan menghasilkan block N-S-flow atau nuardam dan endapannya kita sebut sebagai block N-S-flow deposit nah fragment batuannya yang utama adalah dense lava jadi disini fragment batuan yang dia pecal jadi tidak tidak ada fragment batuan yang vesikuler jadi tidak ada pumis tidak ada skoria kemudian ada reproses eksplosif kriptodum ini adalah hot dan juga dry volcanic plastic debris ini ada depositnya volcanic plastic debris flow aksesorinya adalah litik nah yang paling umum kita jumpai di Indonesia adalah ini ketiga hal ini yaitu iknimrit kemudian ada skoria flow dan block N-S-flow deposit dan kalau kita lihat densitasnya disini bahwa pumis itu mempunyai densitas yang lebih rendah jadi iknimrit jadi setiap produk aliran biroplastik ada pumisnya kita sebut sebagai iknimrit kalau yang material vesiklernya adalah skoria kita sebut sebagai aliran skoria baik aliran skoria flow ataupun pamis flow atau iknimrit ini mengindikasikan bahwa baton tersebut terbentuk oleh proses erupsi yang sangat eksplosif nah sedangkan block N-S-flow ini bisa karena erupsi eksplosif atau alternatif kedua gunungnya erupsinya berupa pembentukan kubah lava dan kemudian kubah lavanya ini runtuh membentuk aliran biroplastik seperti yang terbentuk atau yang terjadi di gunung merapi seperti itu kemudian proses pembentukan aliran apa namanya proses transportasi material hasil erupsi kedua adalah endapan jatuan biroplastik dan karena endapan jatuan biroplastik ini dipengaruhi oleh angin sehingga distribusi dari jatuan biroplastik ini tentu saja sangat dipengaruhi arah angin pada saat dia erupsi nah berdasarkan komponennya maka endapan jatuan biroplastik ini dipedakan sebagai jatuan skoria jatuan kumis ataupun jatuan abu nah ini adalah gambarannya biasanya kalau kita melakukan survei geologi geologi gunung api maka kalau kita ingin mengkarakterisasi erupsi eksplosif yang terjadi pada tahun X katakan seperti itu maka sebisa mungkin kita membuat peta isopah ketebalan dari tefranya yang digambarkan seperti ini maka dengan peta isopah ini kita bisa menghitung volume dari tefra sehingga volume dari tefra ini kemudian kita bisa konversikan menjadi apa namanya equivalency dengan batuan yang pejal seperti itu selain itu juga untuk mengetahui kekuatan erupsi kita juga melakukan pemataan tentang jarak atau average maksimum pamis dan juga maksimum litik kemudian ini kita petakan ini untuk memahami energi erupsinya ini adalah foto yang menggambarkan ini adalah foto endapan bumis dan endapan bumis ini biasanya juga berasosiasi dengan endapan endapan aliran iroklastik bergantung dari jarak dari pusat erupsinya seperti itu karena ini komposisi utamanya adalah bumis ini saya dapatkan di batur foto ini jadi ini menunjukkan adanya waktu yang cukup panjang antara erupsi pembentuk atau yang menghasilkan bumis jatuan ini dengan sebelumnya karena disini kita lihat bahwa di bawah material bumis disini adalah batuan yang sudah laku tapi kemudian di atas bumis ini kita dapatkan suatu endapan aliran biroklastik sedangkan gambar kanan ini adalah endapan jatuan sekuria yang menumpang di atas endapan aliran sekuria ini saya penulis di kompleks kardera jadi terlihat sekali perlapisannya sangat bagus ini adalah jatuan biroklastik kemudian seruakan biroklastik seruakan biroklastik ini ada base search deposit ground search dan explode search deposit untuk ground search ground search dan explode search deposit ini biasanya berasosiasi dengan aliran biroklastik exclude search deposit ini biasanya adalah pada saat ada aliran biroklastik dari erupsi eksplosif ataupun dari rumpuan kubah lava bisa terbentuk semua ground search ataupun explode search ground search ini biasanya ada di depan aliran biroklastik dan dia biasanya berupa lapisan tipis sedangkan explode search ini biasanya ketika aliran biroklastik sudah berhenti maka kemudian debu hasil olakan pada saat terjadi aliran biroklastik itu mengendap yang kita sebut sebagai explode search deposit nah yang berbeda adalah base search deposit karena base search deposit ini terbentuk oleh suatu erupsi yang kita sebut phreatomatematik biasanya berasosiasi dengan pembentukan gunung api mar jadi ini phreatomatematik eruption kemudian ini ada udara yang terjebak karena adanya ini ada di sini kemudian udara yang terjebak tadi itu menghempus seperti itu sehingga kita punya bishops seperti ini dan ini ada gambar jadi ada erupsi ke atas dan kemudian ada erupsi yang mendatar erup plastik yang mendatar ini yang kita sebut sebagai base search deposit dan ini biasanya ditandai dengan adanya low particle density gas suspension flow nah ini depositnya ditandai dengan cross-bading ataupun dune seperti itu jadi endapan volkanik yang mempunyai struktur sedimen rupa cross-bading atau dune ini biasanya adalah hasil dari biroplastik search sedangkan lava tadi kan kita sudah bicara tentang aliran biroplastik jatuan dan search atau seruakan biroplastik produk yang lain adalah lava dan lava ini bisa kita bedakan berdasarkan produknya apakah dia aliran lava atau kubah lava dari bentuknya aliran lava ataupun kubah lava kemudian bisa kita klasifikasikan lagi berdasarkan komposisinya apakah lava basot lava indesit ataupun dasit dan triolit yang membentuk aliran lava apalagi yang mencapai jarak yang cukup jauh biasanya adalah lava yang mempunyai viskositas yang rendah dan itu biasanya adalah lava basot sedangkan yang kubah lava karena lava ini sulit untuk bergerak biasanya mempunyai viskositas yang tinggi dan kubah lava ini bisa terbentuk pada umumnya oleh lava dengan komposisi andesit ataupun lava dengan komposisi yang lebih silisit dasit ataupun triolit kita jarang mempunyai aliran lava dengan komposisi dasit triolit ataupun andesit yang mencapai jarak jauh jika ada aliran lava mempunyai komposisi andesit biasanya jaraknya lebih pendek tapi dia lebih tebal dan karena viskositasnya tinggi dia biasanya bentuknya adalah bloki-bloki seperti itu nah ini adalah gambaran untuk bentuk aliran lava jadi untuk lava basaltic biasanya dia bisa berupa pahwe-hwe jadi dia lebih halus dia mungkin bisa apa namanya ada lubang-lubang gas seperti itu kemudian yang AA ini apa namanya untuk tubuh lavanya tubuh masif lavanya itu ada di dalam sedangkan di bagian luar ini kita sebut sebagai klinker pada bagian atas dan bawah atas dan bawah dari lava tersebut nah jadi kalau kita mendeskripsi bagian tepinya di sini kita bisa tertipu bahwa ini adalah breksi tapi kalau ada bukaan baru kita kemudian melihat bahwa ini sebenarnya adalah tubuh aliran lava dan ini juga mirip dengan lava yang andesitik jadi pada bagian tepi ini kita melihatnya sebagai breksi kita hanya bisa tertipu ini adalah breksi wah ini breksi piroklastik tapi untungnya kadang ada bukaan-bukaan terutama jika ada penambangan maka kita bisa yakin bahwa ini adalah kemudian lava seperti itu nah kemudian untuk membedakan tentu saja apakah dia breksi atau lava apa namanya untuk kinesannya kita bisa melihat dari morfologinya kalau biasanya morfologinya apa namanya halus itu dia ada dalam lava sedangkan untuk magma yang lebih selisik kadiagasit atau riolit dia bisa menghasilkan aliran lava dan tentu saja bagian luar ini juga isinya adalah apa pecahan-pecahan dari tubuh lava tersebut nah yang membedakan dengan komposis apa namanya lava atau basaltic tentu saja adalah komposisinya biasanya kalau apa namanya komposisi magma itu lebih selisik katakanlah riolit maka kita bisa mendapatkan atau mempunyai obsidian block ataupun bumis block jadi ini adalah tiga model apa namanya sayatan dari suatu aliran lava dengan komposisi basaltic andesit dan riolitik nah sedangkan yang kedua adalah jika lava membentuk kubah lava jadi kalau dasitik mungkin saja dia mempunyai apa namanya karena viskositasnya lebih tinggi jadi dia lebih bergerak sehingga dia bisa membentuk kubah yang tinggi seperti ini ini dasitik spin of Montpili namun ini juga tidak berumur panjang karena kemudian dia juga akan tuntuh sedangkan untuk komposisi yang intermediate biasanya dia membentuk kubah yang lebih apa namanya aspek rasionya lebih kecil jadi rasio atau perkembangan horizontalnya lebih tinggi lagi ini adalah di Gunung Katmai yang sedangkan yang di bawah disini adalah kubah lava Gunung Perapi tahun 2020 nah permasalahan dalam studi litologi dan strategi daerah Gunung Api adalah batuannya mirip kadang kita sulit membedakan antara BXI yang satu dengan yang terjadi yang lain padahal kita tahu bahwa airan bioplastik itu alirannya terbatas pada suatu channel suatu lembah sungai sehingga mungkin saja aliran bioplastik atau batuannya yang menjadi breksi breksi yang mengalir di sungai A lembah sungai A dan lembah sungai B belum tentu dia mempunyai umur yang sama sehingga disini kita harus hati-hati di dalam jika kita melakukan korelasi kalau kita punya hasil pemberan kemudian akan kita korelasikan maka kita harus hati-hati kalau itu alirannya adalah aliran bioplastik terutama block NS flow yang belum tentu pada jarak 5 kilo atau 2 kilo itu dia secara lateral menerus karena apa? dia dibatasi oleh lembah sungai kemudian urutan stratigrafi batuannya komplek jadi tidak seperti batuan sedimen yang sangat teratur kuil lapis maka dengan strike dan dip jika dipnya ke arah dip maka kita akan ketemu batuan yang lebih mudah di dalam batuan volkanik belum tentu seperti itu jadi sangat kompleks kemudian umur ini sangat penting tapi dalam batuan volkanik kita tidak punya fosil sehingga kita tidak bisa tidak apa namanya mudah untuk menentukan umurnya sehingga kita bisa secara relatif yaitu berdasarkan hukum potong-memotong endapannya seperti itu sehingga dalam studi litologi dan stratigrafi ini ini akan sangat terbantu jika ada amalisis kimia batuan dan juga penanggalan atau radiometric dating ini akan sangat membantu dan sangat mendukung dalam studi litologi dan stratigrafi batuan gunung api nah oleh karena kekomplekan tersebut maka biasanya kita melakukan simplifikasi di dalam pengelompokan batuannya yang kita gunakan adalah fasius volkanik untuk definisinya sama dengan fasius di dalam batuan sedimen jadi perubahan fisik secara lateral dan atau vertikal tubuh batuan yang diindapkan pada interhalopak geologi tertentu nah fasius volkanik ini dinamakan berdasarkan jaraknya seperti sentral proximal distal atau bisa dari berdasarkan lingkungan pengendapannya saparial selosap apios dan lain atau tipe endapannya apakah fasius aliran piropasik fasius dialutuf kubah dum dan lain-lain nah tipe utama pusat gunung api yang berasosiasi dengan sistem panas bumi kalau kita lihat dari fasius nya untuk pendekatannya maka ada gunung api seratu andesitan ini yang sering kita dapatkan di Indonesia atau kompleks kaldera biolit jadi ini adalah dua tipe pusat gunung api yang apa namanya paling banyak berasosiasi dengan pembentukan sistem panas bumi untuk model fasius gunung api seratu ini pertama diusulkan oleh William & McBerny ada central zone proximal zone dan distal zone dimana central zone ini ditandai dengan adanya doom kemudian ada diet dan sil yang banyak kemudian untuk proximal ini sudah ditandai dengan adanya keterdapatan aliran lava yang lebih banyak lagi dan aliran aliran bioplastik sedangkan yang distal zone kita sudah mulai punya epiklastik dan juga ada lens light deposit ini model fasius merkanik berdasarkan jaraknya jadi dibagi menjadi central proximal dan distal nah untuk mengantarkan central ini yang dilakukan ataupun proximal dan distal itu bukan berdasarkan dari satu atau single endapan tapi yang kita lihat adalah asosiasinya jika kita punya ada doom ada diet maka oke ini central karena apa doom ini juga bisa terbentuk di bagian bawah atau di bagian lereng nah sehingga kita lihat asosiasinya dengan apa seperti itu jadi yang kita lihat adalah asosiasi bukan satu persatu jenis batuannya kemudian cash and write ini juga memusulkan apa namanya fasias volkanik usulan dari cash and write ini adalah adanya volcanic core fasias kemudian proximal medial distal jadi perbedaan antara cash and write dan William McBurney adalah untuk medial volcanic plastic fasias dimana sebenarnya proximal dari William McBurney itu merupakan proximal plus medial dari cash and write seperti itu jadi disini bedakan hanya dari pokok lerengnya saja jangan yang ketiga maaf ini jadi tidak terbaca ini model fasias dari bogey dan McKenzie jadi model bogey dan McKenzie ini sebenarnya dia mengadopsi dari model cash and write diterapkan di satu gunung api di apa namanya wayang windu jadi sebenarnya ini sama dengan cash and write nah untuk subareal stratovolcano yang kita sebut sebagai central fasias ini memiliki kisaran jarak sampai 2 km dari puncaknya dan dia dikenali tadi adanya kubah lava kemudian ada aliran lava yang tegak seperti itu jadi karena mungkin dik atau conceal yang banyak kemudian ada break share pipe dan juga circular sampai elongate stop kemudian untuk endapan jatuan dia stratifikasinya kasar kemudian sortasinya jelek karena di bagian atas yang kasar juga sudah ada yang jatuh yang halus pun juga jatuh ingat bahwa jatuan biroplastik yang 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 bagus itu juga dia berada pada jarak yang jauh dari pusatnya kemudian jika ada batuan yang sudah teraltrasi ini juga menunjukkan daerah sentral kemudian ada selang-seling antara tefra yang kasar dan juga aliran lava kemudian lakfal becia atau lain yang proplastik dan aglomerat kasar dan dia mempunyai initial deep yang apa namanya steep atau yang terjat namun yang perlu kita ingat bahwa no single feature untuk menentukan fasies jadi yang kita gunakan adalah kombinasi dari terdapatan jenis-jenis batuan tersebut dan proximal fasies ini banyak jasarkan dari aliran biroplastik aliran lava mungkin juga debris flow atau avalanse dengan hendapan jatuan dan produk erosinya lebih apa namanya lebih kecil ukuran putihnya untuk jatuan dan sortasinya sudah mulai lebih bagus lagi nah semakin jauh maka kita mungkin sudah menemukan adanya resedimented epiklastik dan biroplastik debris dari batuan-batuan yang lebih tua seperti itu kemudian untuk proximal fasies ada lahar dengan apa namanya fragment angular sampai subangular block purli sorted masif kemudian reverse grading kemudian lapisan teferanya sudah bagus untuk ukuran budernya abu kasar sampai lapili kemudian adanya aliran biroplastik sebagai main body menumpang di atas hendapan search tadi kemudian ditutupi oleh hendapan fine bed ice aliran lava sudah juga didapatkan dengan ketebalan mungkin bisa mencapai 15 meter kemudian block ns flow akan terbentuk di proximal fasies dia tidak terbentuk di sentral fasies karena kubah pada waktu dia meluncur untuk maka dia tidak akan mengendap di daerah-daerah sentral karena dia akan melorot dan dia akan mulai terendakkan di daerah blocksing mungkin kita dapatkan daik kemudian inisial dip jadi kelerengannya moderate sampai terjat untuk fasies ini sudah lebih dari 7 sampai 15 kilometer ini merupakan bis dari Volcano dan biasanya adalah basal dari bagian bawah dari gunung api dan daerah di luar tersebut batuan-batuan yang ada di distal fasies dia mempunyai kemenerusan secara lateral yang lebih panjang daripada proximal dan sentral fasies isinya finely bedded tefra yang teruskan oleh fine to coarse S jadi abunya buah halus sampai kasar kemudian bertambah rasio antara glass dan kristalnya kemudian kita punya lahar broklastik alirannya lebih tipis kemudian mungkin ada interlayer dari shallow water sedimen terutama kalau sudah mungkin masuk ke tubuh air kemudian jarang sekali kita mendapatkan aliran lava seperti itu tapi mungkin kita mendapatkan debris of land mounds atau homoki yang terbentuk dari proses collapse gunung api oh maaf ini terulang kemudian untuk kaldira riolitan jadi tadi adalah stratofoleno yang kedua ini adalah kaldira ada tiga tipe yaitu intrakaldira kaldira margin dan outflow bagian luar dari kaldira jadi untuk intrakaldira ini dia ada di dalam kaldira sehingga dia adalah dekat dengan sumbernya kaldira margin atau pada tepi kaldiranya biasanya merupakan ada cincin yang melintar seperti itu dan merupakan dinding kaldiranya kemudian di bagian luarnya kalau kita lihat modelnya maka kita dapatkan apa namanya ini adalah topografi dari kaldira ini adalah diameternya kemudian kita punya rim ini adalah collapse polarnya ini adalah intra apa namanya intra kaldira kemudian ini pada kaldira margin sedangkan yang di luar ini adalah tadi outflow jadi ini adalah prosesnya pembetulan kaldira jadi diawali dengan pembetulan gunung-gunung api kemudian ada erupsi yang eksplosif sehingga mengosongkan magma chambernya sehingga kemudian dia runtuh dan karena runtuhannya ini kemudian terisi oleh ignibit kemudian aktivitas magma selanjutnya ini yang mendorong yang kita sebut sebagai riset centrum ini contoh yang apa namanya sering didiskusikan adalah pembentukan pulau samusir di dalam dana dana toba seperti itu karena ada dorongan magma dari bawah sehingga pembentukan research jadi untuk prosesnya yang kiri ini ini saat saya ambil dari Wulet Enhagen 92 yang kiri ini model oleh Lippman yang kanan adalah deskripsi oleh packaging 1976 76 jadi di dalam pembentukan kaldera tidak berarti bahwa semua tubuh gunung apinya itu hancur dilontarkan bisa saja perbedaan ini ada suatu depresi itu karena dia adalah runtuh karena ada pengosongan kubah pengosongan dapur magma dan pembentukan kaldera ini biasanya ditandai dengan adanya endapan pamis fall atau jaduan pamis dan juga ada ignimbrit ini mengindikasikan bahwa dulu ada erupsi yang sangat eksplosif intrakaldera doom fasies ini atau fasies-fasies yang berasosiasi dengan kaldera intrakaldera doom fasies jadi adanya kubah-kubah di dalam intrakaldera ini merupakan tahap akhir kemudian ada aliran lava yang dilingkupi oleh breksi otoklastik ada handapan jatuan handapan biroklastik bioletik kasar ada kemudian pembentukan kerucut skoria basaltik juga jadi seperti yang mungkin bisa kita lihat di batur atau bedugul duyan beratan ataupun gunung ejen bahwa di dalam kaldera biasanya muncul kerucut-kerucut monogenetik yaitu bisa skoria basaltik mungkin juga ada kubah riolit yang bisa ditemukan di cincin kaldera di dalam kaldera rimnya tersebut atau dia membentuk suatu deretan suatu deretan biasanya membuat garis seperti itu atau kelurusan di dalam kaldera kemudian ada jatuan pelinian jadi ada pelinian phase biasanya deposit dengan ketebalan bisa mencapai ratusan meter kemudian biroklastik flonya bisa ada welded bisa ada juga yang non-welded kemudian ada meso dan megabricia karena ukuran fragmentnya kemudian ada aktivitas resurgent mungkin berupa aliran lava atau cinder atau pamiskun kemudian ada sedimen karena pada saat terbentuk kaldera maka biasanya kaldera tersebut kemudian bisa menjadi suatu danau karena dia berupa depresi sehingga kemudian terisi air kemudian dia menjadi danau kemudian dengan adanya resurgent maka sedimen danau tersebut terangkat menjadi muncul di permukaan pada bagian batas bisa berisi kubah reksi aliran blok dan abu daik dan sel kemudian ada juga segimen bagian luar dari kaldera bahwa aliran piroklastik iknim brit bisa menerus sampai puluhan kilometer di luar kaldera contoh yang bisa kita lihat mungkin jika Anda punya kesempatan filtrip ke Bali maka daerah ubud daerah ubud itu ada batuannya ada sebenarnya adalah iknim brit yang dihasilkan dari erupsi eksplosif linian dari gunung batur jadi bisa dibayangkan ubud itu kurang lebih 50 km dari kintamani di sana jadi kurang lebih 50 km itu kita bisa mendapatkan suatu endapan iknim brit yang sangat tebal kemudian juga kita mendapatkan endapan jatuan abu halus sampai kasar biasanya ukurannya masih ukuran 1 mili 2 mili seperti itu masih bisa kita dapatkan kemudian bagaimana keterdapatan sistem panas bumi dan hubungannya dengan fasas volkanik untuk daerah subareal andesitic stratovolcano maka sistem panas bumi ini biasanya berasosiasi dengan pusat volkanisme terkini jadi yang kita cari kalau kita berada di daerah kompleks stratovolcano maka yang kita cari adalah kita identifikasi adalah volkanisme-volkanisme terkini atau yang paling muda yang mana jadi kita harus bisa mengidentifikasi krud aktivitas gunung api yang muda di dalam kompleks tersebut dan ini bisa saja berasosiasi dengan magma yang lebih berevolusi biasanya seperti dasitic atau andesitic yang SCO2 nya lebih tinggi seperti itu tapi tadi ingat bahwa kalau ini mempunyai bentukan suntuan bisa saja magma yang muncul itu adalah magma yang lebih mefit itu bisa saja jadi ingat bahwa di dalam ilmu geologi itu kita tidak bisa pakai poko atau harus begini tidak ada karena anomali itu selalu ada jadi pada umumnya memang volkanisme yang terkini itu tentu saja adalah magma yang lebih berevolusi tetapi jika kemudian pernah ada kolaps kemudian magma yang kurang mengalami diferensiasi bisa saja muncul ke permukaan sehingga dia mempunyai komposisi yang lebih basal seperti itu kemudian zona aliran utama atau upflow zone ini biasanya berada di bawah fasias proximal sedangkan aliran ke arah luar atau outflow ini bisa muncul di distal pada suhu yang tidak tidak lagi menarik kemudian fasia sentral dari gunung api muda ini mungkin mempunyai sistem panas bumi tapi karakternya adalah karakter vulganik biasanya ini berasosiasi dengan gunung api yang masih aktif yang mungkin kalau dikatakanlah seperti gunung kabah itu juga gunungnya masih aktif berpunyai erupsi pada zaman sejarah tapi juga di sana ada manifestasi mata air panas yang sangat banyak jadi kita harus hati-hati terutama jika bekerja di daerah seperti ini karena jika yang kemudian muncul itu adalah sistem vulganik kemungkinan akan sangat sulit untuk dikembangkan untuk dieksploitasi sistem panas bumi untuk daerah realitik kaldera kompleks maka ketergapan sistem panas bumi sangat terkait dengan kaldera namun kadang tanda kaldera itu sudah tidak terlihat lagi karena apa ya setelah aeropsi kaldera kemudian ada erosi terutama untuk kaldera sehingga kadang bentuk kalderanya sudah tidak muncul lagi sehingga ini menjadi perdebatan seperti yang ada di Kamujang apakah betul ada kaldera di sana seperti itu karena ada bentuk sirkuler yang kita pernah membaca beberapa membaca ada bentukan sirkuler sehingga dikatakan sebagai kaldera tetapi adakah bukti yang sangat mendukung bahwa itu kaldera itu sampai saat ini kelihatannya belum terverifikasi dengan baik sistem panas bumi yang berasosiasi dengan kaldera ini berada di fasies intrakaldera atau proximal ekstrakaldera jadi ya masih dekat-dekat dengan sistem kalderanya karena kalau dia ada kaldera biasanya di dalam intrakaldera muncul kerucut-kerucut gunung api ataupun yang lebih mudah monogenetik artinya di dalam intrakaldera tersebut masih ada sistem magma yang yang aktif sehingga di sana tentu saja adalah potensial untuk keterdapatan sumber panas nah kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah bahaya gunung api ini sangat penting harus kita juga lakukan studi karena kita tidak akan berjudi dengan uang yang sudah kita tanam nah ini terkait dengan aliran biroklastik kemudian juga jatuhannya ini bahaya-bahayanya saya kira ini sudah sangat sering didiskusikan namun disini saya hanya mengingatkan lagi bahwa dalam eksplorasi kita juga harus mengingat adanya potensi bahaya terkait dengan gunung api tersebut ini adalah contoh-contohnya ini sudah muncul banyak di internet-internet di Vesuvius ini yang bawahnya di Merapi kemudian lahar ini akan sangat mengancam apa namanya investasi kita di dalam panas bumi kemudian juga ada sektor kolaps ini juga apa namanya cukup besar bahaya ini kemudian ada sektor kolaps ini yang di anak karet atau ini tidak terkait dengan sistem panas bumi nah ini yang sektor kolaps seperti yang ada di Raung ini sehingga di Jember ini kita dapat homoki cukup banyak kemudian contohnya di Galunggung sehingga daerah Tasik Malaya ini kita mempunyai homoki yang cukup banyak dan ini artinya adalah bahwa daerah tersebut apa namanya bisa saja ada atau kita di daerah lareng bisa saja dia terkena oleh endapan ini ya kolaps yang perlu diperhatikan adalah apakah di bagian atas karena ada sistem dipertermal batuannya batuan-batuan volkanik di dekat puncak banyak mengalami alterasi sehingga daya dukung yang dikurang sehingga dia bisa longsor beroplastik jatuan bisa bisa merusak terutama atap kesehatan dan pencemaran lingkungan dan yang terakhir adalah kes beracun demikian materi yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya waktu saya kembalikan kepada moderator terima kasih banyak Pak Gum sangat menarik ini materinya jadi kalau mungkin saya boleh coba kasih tiga take away dari yang saya lihat pertama yaitu yang paling penting saya lihat mengenai geothermal gradient ini merata-rata 30 divisi per kilometer pada zona konduktif itu informasi memang sangat kritikal itu jadi semacam angka keramat bahwa dalam suatu geothermal exploration kalau misalkan kita harus drilling geothermal gradient hole atau mungkin kita punya zona temperatur isothermal di zona silonya itu kita expect bahwa kita akan mendapatkan temperatur lebih dari 30 divisi per kilometer kalau kita dapat kurang dari itu mungkin kita bukan drilling di daerah geothermal yang mungkin kita bisa lihat bahwa nantinya zona prospeknya tidak terlalu menarik yang selanjutnya tadi mengenai sistem panas bumi akan terbentuk pada gunung api yang mendapatkan injeksi magma lebih dari satu kali bukan monogenetik volcano itu juga sangat penting karena terkadang saya juga ingat kalau di dekat Tangerang ada panas Ciseng tapi saya lihat bahwa dia lebih monogenetik volcano bukan poligenetik jadi kalau kita expect suatu sistem panas bumi yang besar yang masif memang harus kehadiran poligenetik volcano ini harus hadir yang selanjutnya juga saya lihat juga peranan fasies vulkanik tadi dalam penentuan korelasi unit utologi di daerah gunung api juga penting dan tadi juga yang paling saya lihat krusial adalah mengenai sistem geothermal itu dapat terbentuk di zona fasies yang intrakaldera atau fasies maximal ekstrakaldera nah selanjutnya kami akan lanjutkan dengan sesi tanya-jawab ada menggunakan feature license atau menuliskan di kolom Q&A dan tadi mengenai pembentukan di zona fasies intrakaldera atau fasies proximal ekstrakaldera itu sebenarnya tadi Pak Ali Rusli sudah menyampaikan pertanyaan yang bagus ini Pak Agung jadi ini sebenarnya pertanyaan million dollar decision ini sepertinya karena pertanyaannya simple tapi sebenarnya penting sekali yaitu pertanyaannya saya lanjutkan kalau boleh diberikan bagaimana case explosion geothermalnya nah mungkin bisa dijelaskan dari sisi kalau di Sumatera kenapa banyak proximal kemudian kalau di Jawa mungkin kenapa banyak intrakaldera silahkan Pak Agung waktu dan tempat oke sebenarnya pekerjaan yang pernah saya lakukan untuk apa namanya membantu di dalam eksplorasi ini apa namanya terkait dengan apa namanya kreasiaan gimana gak apa-apa ini Mas Rizal ini atas nama ilmu pengetahuan karena apa namanya dari pengalaman atau suka dari membaca ini yang di gunung di Bali karena di Bali yang tidak ada pemiliknya yang sampai ini tidak ada pemiliknya bahwa manifestasi di sana itu berupa mata air panas dan ada di lereng yang sangat jauh dan kita tahu bahwa di sana ada kaldera yaitu kaldera katakanlah buyangbratan dan di dalamnya di sana muncul skoriakon yang cukup besar gunung adeng gunung lesung dan lain-lain nah di sini yang menjadi permasalahan adalah kemudian apa namanya dimana sistem geotermal yang apa namanya yang bisa dieksploitasi seperti itu nah sampai saat ini belum terbukti karena apa karena pemboran tiga pemboran yang sudah dilakukan di Bali Bali energi karena itu itu hanya ada satu sumur yang flowing sedangkan sumur yang lain adalah apa namanya mungkin bisa dikatakan sangat kecil ini flowingnya apakah ini terkait dengan permeabilitas yang kemudian akhirnya ya oke lokasi pemboran di dalam kaldera ini membuktikan bahwa ada panas ada fleda namun kemudian untuk kemudian apa namanya apakah ini eksploitasinya bagaimana menguntungkan atau tidak ada faktor lain yang harus juga diperhatikan selain volkanologi yaitu untuk mencari permeabilitas struktur geologinya ada di mana seperti itu kemudian juga sukses story eksplorasi di dalam interakaldera tentu saja ini yang dilakukan oleh Mekko di mana saat ini juga masih melakukan eksplorasi di dalam kaldera Ijen seperti itu namun juga tentu saja harus hati-hati dengan apa namanya fracture-nya apakah betul-betul menemukan apa namanya zona permeable yang menantang lagi adalah kimia dari kulitannya seperti itu karena apa kes yang lain dengan adanya kaldera kemudian di dalamnya ada kerucut gunung api yang sangat banyak dan ada apa namanya produksi panas bumi yang ada di Ijen di Ijen ini juga kita punya apa namanya katakanlah kaldera seperti itu atau depresi seperti itu depresi di mana pusat atau gunung api yang tuanya itu adalah gunung perahu kemudian ada gunung bisma kemudian di dalamnya kita ada beberapa gunung ada pangunan merdada ada pager kandang yang semua itu berasosiasi dengan sileri kemudian di lereng tenggara dari pangunan merdada kita punya kawah sekitan dimana pomboran awal-awal eksplorasi dieng itu kan pomboran dilakukan di blok Sikidang ternyata disana banyak permasalahan karena NCG karena volcanic gas nya tapi dengan bergeser ke arah sileri ternyata geodipa sekarang berhasil menghasilkan energi listrik atau mendapatkan air panas yang bagus yang bisa memproduksi panas bumi dan itu masih di dalam intra-kaldiran seperti itu nah kasus yang lain yang apa namanya katakanlah gunung salak ini kan juga menjadi apa namanya namanya gunung salak tetapi sebenarnya produksinya kan tidak di lereng gunung salak seperti itu jadi di awi bengkok kaldirannya ada di awi bengkok seperti itu itu pun juga di intra-kaldirannya nah namun dengan apa namanya umur yang lebih ya mature katakan seperti itu dibandingkan kalau di yang yang masih ada aktivitas vulkanisme terutama di bagian bagian barat karena kita pernah ada erupsi gas CO2 sinilat seperti itu artinya compact di yang itu secara vulkanisme masih aktif itu juga apa namanya risiko NCG itu lebih tinggi dibandingkan dengan mungkin yang ada di tadi awi bengkok mungkin contoh itu contohnya ini saja mungkin kalau yang di beberapa tempat apa namanya kalau yang apa namanya kita pernah eksplorasi dengan Mas Rizal di Gunung Talang itu juga apa dia tidak berupa kaldirah tapi kan juga dia ada di bagian yang proksimalnya yang kita keren seperti itu dan biasanya ditandai dengan keperdapatan fumarong kalau fumarong ini masih di dekat puncak ini biasanya ini sistemnya sistem volkanik lebih kuat dibandingkan skap fumarong yang sudah berada lebih bawah lagi seperti itu mungkin itu dulu yang saya sampaikan terima kasih Pak Agung ini ada rise hand dari Pak Priatna silahkan Pak singkat pada dan jelas Pak Pak Priatna silahkan di unmute selamat selamat sore Pak Priatna selamat sore Mas Agung terima kasih Mas Hicah Mas Agung aduh ini menarik sekali saya ini yang saya cari dari dulu betul-betul saya pelitian di Dieng untuk keperluan mempelajari isotop dengan bagmatisme di beberapa lokasi ini saya di daerah di daerah panas bumi apakah ada data-data bagaimana kaitannya di dalam penentuan termasuk juga tadi gradien temperatur suhu-suhu di bawah permukaan saya tidak perlu bisa menghitungnya ketika saya menghitung pakai gigan bah itu suhu di bawah permukaan pakai data-data gas memang saya temukan paling tinggi itu di candra dibuka suhu di bawah permukaannya ini untuk panas bumi Mas Agung bagaimana makasih mungkin pertanyaannya Pak jadi apakah mengenai bagaimana eksplorasinya atau bagaimana penerapan metode isotop untuk di daerah panas bumi kalau kemarin saya mempelajari isotop itu menggunakan deuterium dan oksigen 18 itu untuk menghitung tingkat magmatisme di beberapa kawah ternyata saya temukan paling tinggi di candra dibuka dibandingkan dengan merapi merapi sebagai kan airnya dari hasil dari isotop dari gas merapi itu di kawasannya andesitic water karena magmatis sekali nah kalau dari beberapa kawah yang saya analisis sileri sekidang kemudian di paku wajah di candra dibuka ternyata ditemukan paling tinggi di candra dibuka sekitar paku 8% magmatisme atau kandungan isotop oksigen 18-nya nah ini untuk yang di kawah-kawah di lokasi panas bumi gimana nih ada peran isotop analisis oksigen detriumnya gimana Pak terima kasih terima kasih kita sudah dapat poinnya mungkin Pak Agung bisa sharing bagaimana experience dulu mungkin boleh di saya yang dulu silakan Pak ya terima kasih mungkin ini saya tidak menyiapkan slide terkait dengan isotop air karena isotop air ini sebenarnya apa namanya fungsi kita adalah untuk menentukan orijin dari air panas bumi terutama orijin manifestasi kita nah untuk volkanik air volkanik ini sebenarnya sudah di apa namanya deformulasikan oleh gigenta apa namanya saya tidak tahu pasti ini apa namanya tidak ingat pasti untuk berapa besaran atau kisaran dari nilai detrium maupun oksigen 18 untuk magmatik water atau katakanlah biasanya gigenta mengatakan andesitic water seperti itu kan nah memang di dalam air pembentuk sistem panas bumi itu kan utamanya adalah air meteorik dan dia bercampur dengan apakah dia mendapat campuran air magmatik atau tidak nah dengan melakukan studi isotope maka ini juga bisa kita gunakan untuk mendeteksi apakah manifestasi kita ini mendapat apa namanya kontribusi magmatik gas atau magmatik fluid atau tidak jadi disana pak jadi kalau apa namanya manifestasi kita jadi tentu saja kita juga harus tahu bagaimana genisa dari manifestasi kita apakah mata air panas ini hanya berisi oleh air meteorik sehingga kalau isinya adalah dominan air meteorik maka nilai isotopnya juga akan mirip dengan isotop meteorik water tapi jika kemudian dia ada shifting ke kanan biasanya baik oksigen 18 ataupun deuterium yang mengalami kenaikan mungkin mungkin saja dia ada kontribusi atau bercampur oleh fluida dari magmatik jadi kesana ini apa namanya jadi kita melihat itu untuk melihat apakah manifestasi kita pembentukannya itu mendapat kontribusi masukan dari magmatik water atau tidak seperti itu oke Pak Agung terima kasih Pak Priatna bagaimana sudah cukup ya sepertinya jawabannya oke terima kasih Pak Agung kita lanjut nih belum masih ada pertanyaan lainnya dari Mas Lino ini Pak Agung pertanyaannya mengenai bagaimana cara membuat korelasi strategi pada setting multiple coms namun memiliki similar little type mungkin maksudnya membuat fases vulcanic pada suatu teknologi setting yang mungkin hidra caldera atau mungkin satu vulcano pertanyaan keduanya adalah seberapa detail peta geologi yang dibutuhkan untuk eksplorasi panas bumi dan contoh kasus dijen banyak gunung api indera caldera yang penting untuk merefisensiasi satuan tersebut silahkan Pak Agung ya terima kasih Mas Rino korelasi stratigrafi untuk daerah kompleks gunung api ini sebenarnya sangat apa namanya sangat kompleks sehingga kadang kita mendapatkan batuan secara lapangan yang namanya kan brexituf di daerah titik pengamatan kita itu mungkin berasal dari satu produk erupsi ataupun mungkin tidak sehingga kalau kita bisa mendapatkan bantuan dengan analisis kimia batuan itu akan sangat atau yang paling apa namanya esensial itu adalah korelasinya berdasarkan umur sehingga dating ini sangat perlu tetapi untuk industri keperluan industri kadang kita harus melakukan beberapa kali atau beberapa simplifikasi kalau untuk kepentingan praktis terutama kalau kita melakukan dating banyak pembiayaannya juga jauh lebih tinggi sehingga minimal yang bisa kita lakukan adalah kita mengkorelasikan itu bukan layer per layer tetapi berdasarkan sumber erupsi ini kira-kira ini brexit ini produk dari gunung api mana ini material ini adalah material organik produk dari gunung api yang mana karena kita berada di komples gunung api sebarang dari kalau kita mau memetakan mengkorelasikan antara satu produk erupsi dan produk erupsi yang lainnya itu kan sulit dan timingnya mungkin juga kalau seperti merapi beda 10 tahun maka dari dating ringan kadang tidak ter apa namanya tidak terlihat jadi dengan keterbasan keterbatasan itu maka di dalam menyusun volkanik stratigraphy makanya bisa kita kerjakan pertama adalah berdasarkan sumber erupsinya nah untuk membedakan sumber erupsi ini biasanya kita bedakan dengan komposisi kimianya ini yang akan bisa menolong jadi tentu saja kita berbeda dengan yang di industri minyak apalagi dengan seismik itu kan kita bisa garis sampai kilometer itu kan berdasarkan apa seismik dengan di gunung api kita lihat juga bahwa katakanlah merapi seperti itu erupsi 2010 ke selatan erupsi 2006 dan sebelumnya ke tenggara ini kan kalau kita mau mengkorelasikan antar unit itu kan akan sulit enggak nyambung seperti itu kan tapi kalau itu sebagai produk dari merapi maka ini masih bisa nyambung seperti itu dan oh ya ada biroklastik kemudian ada lava dan kuncinya sebenarnya adalah kalau kita bisa mengenali adanya material-material dari jatuhan kenapa endapan jatuhan itu mempunyai sebaran yang lebih luas sehingga bisa menggabungkan antara satu lereng dan lereng yang lain tetapi kalau kita punya hanya cutting ini yang jadi problem sendiri karena di cutting kita akan sulit membedakan antara mungkin matrix dari breksi dengan endapan jatuhan karena jatuhan biasanya mungkin hanya 10 cm kalau di bor mungkin tidak terlihat seperti itu di dalam pemboran jadi dengan beberapa keterbatasan itu maka untuk korelasi kita menggunakan kesamaan sumber erupsi itu kalau yang kedua ini Mas Riesel harusnya yang terkecimpung di sana lebih tahu banyak ini sebenarnya sudah dijawab sama Pak Agung sendiri penting penting karena kita harus mendiferensias detil petanya standar kita menggunakan 1 banding 25 ribu tapi yang jelas adalah kita harus bisa mengenali pusat-pusat erupsi karena di intrakaldira sendiri banyak sekali kerucut-kerucut monogenetik dan itu harus bisa kita kenali dari bentuknya yang sirkuler seperti itu jadi pakai DEN atau kalau pakai LIDAR akan bagus sekali semua akan teridentifikasi untuk mendiferensiasi kita biasanya kita kalau terlalu detail nanti di dalam eksplorasi juga akan sangat sulit sehingga kita perlu simplifikasi sehingga oh ini produk pasca kaldera atau pus pra kaldera atau pasca kaldera dan ini produk dari erupsi kaldera itu sudah sangat membantu di dalam mendeliniasi saya kira demikian terima kasih terima kasih Pak Agung saya jadi ingat mungkin 12 tahun yang lalu Pak Agung menyuruh saya menggunakan XRF untuk memisahkan fases vulkanik jadi itu mungkin jawabannya Mas Lino oke saya lanjutnya Pak Bagus Jayawardana saya perserahkan Pak untuk on-camp un-mute Pak please masih di-mute Pak masih di-mute Pak Pak Bagus bisa Pak Bagus di-mute dari host mungkin oke Pak Bagus kita lewat dulu ya nanti balik ke Pak Bagus lagi boleh biar saya nge-lajutkan pertanyaan yang ketiga nih nanti balik biar waktunya cukup dari Pak Herinur Rahman pertanyaannya begini Pak Agung pada kaldera umumnya terisi air dengan pH asam mungkin Pak Herinur Rahman membawa kis seperti Danau Kelimutu atau mungkin Sorek Merapi atau mungkin Kawahijen sendiri namun beliau menemukan bahwa di Gunung Batur bahwa airnya cenderung berpihah netral mungkin Pak Bagus bisa kasih opini terima kasih terima kasih terima kasih suatu air di apa namanya air di Danau apakah sebagai krater atau Danau Kawah ataupun Danau di Kaldera nah suatu krater gunung api kalau gunung api tersebut masih aktif seperti yang gunung Ijen yang telah apa namanya Kawah Ijen kan gunung api masih aktif pH-nya sangat asam karena apa dia masih ada degasing dari bawah masih banyak gas yang keluar dari tubuh gunung api tersebut dan gasnya utamanya adalah semacam HF HS H2S maksudlah kemudian ada SO2 kemudian CO2 itu kan gas utamanya dan gas-gas tersebut ketika dia bertemu dengan air dia akan mengulami oksidasi dan kondensasi SO2 dan H2S akan menjadi H2S4 kemudian HF tetap menjadi HF kemudian ada gas HCl juga gas HCl juga akan terakumulasi di dalam air danau tersebut sehingga dengan adanya penambahan gas yang saya kira volumenya juga sangat banyak maka ini mampu untuk menurunkan pH air dalam danau kawah tersebut ini yang seperti ada di Ijen kemudian mungkin yang di Indih Telaga Warna kemudian mungkin yang di Kawah Putih di CWD jadi jika danau kawah tersebut masih mendapatkan digasing maka dia bisa menurunkan pH-nya sedangkan jika Kaldira tersebut tidak mendapatkan apa nama atau danau Kaldira tersebut tidak mendapatkan suplai gas magmatik maka tentu saja juga pH-nya tidak akan sampai turun karena Kaldira berupa cekungan kemudian dia merupakan tempat berkumpulnya air baik-baik air hujan ataupun mata air di sekitarnya jadi kan sekitarnya masih ada lereng gunung api jika kemudian aquifernya terpotong oleh morfologi jika akan masuk ke dalam danau tersebut sehingga danau tersebut pH-nya tidak akan asam untuk kasus batur karena vulkanisme yang sekarang ada kan di gunung batur yang sekarang aktif ini sehingga keluar di sana semua gas vulkaniknya keluar di gunung batur bukan di danau sehingga danau di sana pH-nya masih relatif neutral mungkin itu yang saya bisa saya sampai terima kasih terima kasih Pak Gung Pak Bagus saya perserahkan Pak silahkan Pak Bagus selamat sore Pak Agung selamat sore Pak Bagus terima kasih atas kesempatannya Pak tadi saya dengar Bapak menjelaskan tentang proyek geothermal yang diberdugul ya Pak kalau tidak salah kalau tidak dengar sudah ada tiga lubang ya Pak iya Pak yang flow-nya bagus cuma satu yang dua belum begitu menjanjikan gitu ya Pak iya Pak dari yang saya bagus ya Pak terus sewaktu proyek itu lagi rame-ramenya itu juga mendapat apa tantangan tantangan dari masyarakat saya sebagai orang Bali juga sebenarnya tidak suka dengan tantangan itu Pak karena bagaimanapun juga kelistrikan di Bali kan sangat tergantung daripada listrik di Jawa Pak alirkan lewat kabel bawah laut alangkah tenangnya kita kalau Bali punya membangkit geodan mal sendiri kan gitu Pak tapi akhirnya sampai sekarang proyek itu belum terwujud pertanyaan saya begini Pak apakah proyek geotermal berdugul itu belum berlanjut sampai sekarang karena hasil dari tiga pemboran yang telah dilakukan atau karena mendapat tantangan dari bisamo pemuka agama yang menyatakan daerah pegunungan adalah tempat berlanjut para para dewa terus ada juga alasan lingkungan yang disampaikan yaitu ada ketakutan apabila proyek itu terwujud air dano buyan tamlingan beratan akan terkuras habis padahal itu merupakan sumber air untuk daerah Bali ke arah selatan terima kasih Pak terima kasih Pak bagus ini harus hati-hati saya menjawabnya ya karena pemboran di buyan beratan atau di bedugul ini kan dilakukan pada zaman dulu zaman apa namanya presidennya itu Pak Harto seperti itu jadi sepertinya pada saat itu belum ada tantangan atau tidak berani menentang seperti itu sehingga pemboran bisa dilakukan nah sebenarnya dari apa namanya walaupun dari pemboran tadi itu dari tiga tapi satu sudah menunjukkan bahwa ada suhu yang panas kemudian ada permeabilitas nah artinya di sana sebenarnya ada resources nah sedangkan yang dua ini mungkin pemilihan apa namanya pemilihan lokasi pemborannya saja mungkin yang kurang tepat seperti itu kan bisa saja itu kan pemboran di geotermal itu ya apa namanya luput seperti itu kan kemarin sudah ada berita seperti itu kan pemboran di Jawa Tengah itu beberapa dua kali atau tiga kali ternyata semua tidak mendapatkan tapi dari analisis geoscience itu itu menunjukkan di sana ada potensi nah kalau yang di Bali di Bedugul ini kalau secara resources saya kira ini saya percaya di sana ada tapi untuk pengembangan ini kan kadang juga perusahaan akan bertahap tidak langsung 55 megawatt mungkin mas risal bisa nampakkan bagaimana harus bertahap mungkin ada yang dari 10 megawatt dulu atau 20 megawatt ini tergantung dari resources yang ada dan juga dari sumber keuangan tentu saja dan juga potensi yang ada di daerah tersebut apakah mulai bertahap dari yang kecil dulu seberapa kecilnya seberapa menguntungkannya ini mestinya ada analisis keekonomian nah karena baru pemberan tiga tadi itu ya satu sudah agak bagus tapi saya tidak tahu persis berapa potensi dari satu sumur tersebut karena hanya membaca berita-berita saja tidak langsung melihat apa namanya membaca data teknisnya bahwa resources di sana itu ada nah namun perlu ada studi struktur geologi lagi untuk mendetailkan dimana adanya struktur yang permeable seperti itu ini yang mungkin perlu dilakukan lagi untuk apa namanya eksplorasi di sana melakukan survei yang lebih detail nah namun masalahnya kan sekarang tentangan dari masyarakat ini tidak bisa diapetkan untuk zaman keterbukaan sekarang ini sehingga suara-suara yang mentang ini kan biasanya menjadi lebih keras sehingga ya akhirnya investor investor tentu saja tidak mau ambil risiko kelihatannya kok seperti itu kalau saya pengembangan bundi gul itu lebih banyak karena apa namanya adanya tentangan baik tadi dari pemuka agama yang percaya bahwa bumi api tempatnya dewa ataupun juga mungkin ketersediaan air walaupun kelihatannya pernah juga ada studi bahwa sistem panas bumi ini tidak terkait dengan keterdapatan danau tersebut jadi karena apa ya yang dibor itu di 1200 dalamnya mungkin lebih dari 1000 meter sedangkan apa namanya danau di permukaan sehingga mungkin juga ada lapisan terneable yang tidak menyambungkan antara reservoir panas bumi dengan danau jadi untuk pengembangannya ini tergantung dari apakah masyarakat di sana masih menentang atau tidak untuk pengembangan sedangkan untuk teknologi atau yang akhirnya saya kira alih-alih geotermal di Indonesia saya kira akan bisa mampu mencari potensinya karena dari satu pemberian sudah terbukti ada panas dan ada premium mungkin itu Pak Bagus yang saya sampaikan mohon maaf jika ada kebukan apakah cukup Pak Bagus jawabannya dari Pak Bagus cukup sekali terima kasih Pak sebagai geologis saya pulang kampung itu bingung terus menjawabnya kalau teman-teman pada nanya gimana nih proyek panas bumi sore ini saya dapat tambahan amunisi dari Pak Bagus terima kasih Pak sama-sama Pak Bagus terima kasih Pak Bagus baik Pak Bagus selanjutnya Pak Bagus ini ada pertanyaan dari Pak Musras Hada mengenai studi Pak Bagus di Dieng pertanyaannya adalah apakah pemisahan dan penentuan kronologi di studi kasus Dieng yaitu basal dan kandesit kemudian kedasit dibantu dengan analisa dating atau hanya berdasarkan analisis geokimia saja dan kemudian pertanyaan keduanya dari kacamata vulkanologi apakah strategi eksplorasi untuk daerah high relief dan low relief cenderung sama atau apakah ada hal-hal prinsipel yang mungkin harus diperhatikan silahkan Pak Bagus terima kasih Hada lama tidak ketemu ini sama Hada oke untuk studi saya di Dieng tentu saja yang saya gunakan kombinasi kita tidak bisa hanya berdasarkan dari satu data seperti itu untuk kasus Dieng saya melihat dari pertama adalah morfologinya untuk memisahkan kok kelihatannya ada bentuk kardira kemudian ada yang mengisi di tengah kemudian di tepi-tepinya seperti itu kemudian kami lakukan studi meteorologi sehingga ternyata di sana juga kami menemukan secara meteorologi ada perbedaan perubahan kemudian kami bantu juga dengan geokimianya dengan data kimia yang tatuan ternyata ini semua klop dan kemudian juga kami punya data datingnya jadi dating tetap saja punya peranan tapi dengan mempertimbangkan harga dating yang tidak murah maka data dating ini harus bisa dipilih untuk gunung api gunung api kunci sehingga kita tahu bahwa ada perbedaan kumur apa namanya dari kelompok-kelompok tersebut misalkan yang prakardira itu paling tidak itu adalah 1 juta tahun atau bisa lebih dari 1 juta tahun karena data kami tidak bagus waktu itu untuk apa namanya yang prakardira katanya seperti itu errornya kurang tidak bagus seperti itu datanya tapi dari data yang lama itu tidak menunjukkan hasil yang lebih tua daripada hasil dating saya jadi saya percaya gunung perahu itu memang tua sekali kemudian yang tengah itu kita bisa mendapatkan umur sekitar 0,4 0,4 me atau 400 ribuan dan yang termuda itu sekitar 0,1 yang termuda itu di sekitar perambanan seperti itu apa namanya gunung kendil yang yang punya komposisi dasitik itu itu relatif sangat mudah jadi untuk pangunan merdada itu umurnya sangat berdekatan sekitar katakanlah 0,4 me seperti itu 0,3 0,4 me sedangkan yang tua itu 1 me jadi untuk satu gunung api ini kami bisa memisahkan jadi ada kesesuaian antara hasil dating kemudian ada perubahan komposisi mineralogi maupun komposisi kimia sehingga saya kira data kami tentang pemisahan fase di Dien itu sangat terbesar itu untuk masalah Dien dengan untuk yang kedua era high relief dan low relief strategi eksplorasi saya kira masih sama tentu saja adalah mapping pemahaman geologi daerah tersebut harus sangat penting terutama tadi litologi stratigrafi kalau terkait dengan gunung api kemudian struktur struktur ini yang akan mempengaruhi hidrologinya hidrologi air panasnya kemudian apa namanya tipe reservoirnya apakah fault hosted atau fault bonded seperti itu ini yang menjadi tantangan kita jadi kalau apa namanya strateginya sama cuman yang hati-hati adalah kalau high relief masih berasosiasi dengan gunung api yang aktif maka kita harus yakin betul bahwa kimiawi atau komposisi kimia itu harus datanya harus betul-betul bagus karena jika gunung apinya masih muda volcanic gas itu masih banyak sekali sehingga kita harus pastikan bahwa sistem panas bumi kita itu memang sistem panas bumi sudah netral bukan yang dapat apa namanya kontribusi atau tambahan dari volcanic gas tadi terima kasih terima kasih terima kasih Pak Agung selanjutnya ke pertanyaan dari Pak Maxi Latui Hamalu yaitu mengenai bagaimana dengan sistem panas bumi yang ada sumber air panas tapi tidak ada gunung berapi terdekat jadi mungkin ini hubungannya adalah antara volcanic dan non-vocanic geothermal system apakah ada perbedaan dari klorite kontennya atau komposisi sistem panas bumi dengan ada sumber air panas tapi tidak ada gunung berapi terdekat jadi bahwa sistem panas bumi mungkin seperti di Silangkitang atau Sarula namorai langit di sana itu jauh dari gunung api aktifnya tetapi di sana ada sistem graben dan di Sumatera mungkin karena sistem graben tersebut dan di bawah Sumatera itu mungkin ada apa namanya mungkin apa intrusi-intrusi yang kita suka mungkin dari geofisika yang bisa mengklarifikasi ada intrusi-intrusi yang tidak muncul di permukaan tentu saja karena ada intrusi dan itu yang menjadikan menaikkan anomali panas di bawah dan dengan adanya sistem apa namanya apa namanya bukan kalbira karena erosik tapi karena struktur geologi graben-graben yang ada di sana itu sehingga mungkin saja air bisa bisa menembus sampai kedalaman yang panas dan naik kembali menjadi air panas atau hal yang lain memang yang kita pahami sebagai gunung sistem panas bumi non-matematik karena kalau kita bayangkan juga bahwa di sistem minyak bumi petroleum di suatu cekungan minyak bumi juga ada air yang panas sehingga atau mungkin kalau kita di Indonesia di daftar Sulawesi di sana dengan adanya struktur regional maka di sana juga banyak ditemukan mata air panas tapi mata air panas di sini bukan tidak mendapat apa namanya heat source dari magmatik sistem panas bumi tetapi karena dia menembus apa namanya ada air yang bisa menembus sampai ke kedalaman sehingga cukup panas dan kemudian karena termiabilitas yang besar karena adanya regional maka kemudian air panas tersebut bisa naik ke permukaan menjadi mata air panas jadi mungkin saja seperti itu Pak ada terkait dengan struktur geologi regional atau seperti di Sulawesi atau seperti yang ada di SMA terima kasih semoga cukup jawabannya untuk Pak Marsi selanjutnya dari Mas Aditya Yudha Rencana beliau menanyakan mengenai bentukan morfolgi melingkar pada daerah kaldera gunung ungaran dan juga dia menanyakan apakah gunung ungaran termasuk sistem yang stratovolcano atau indera kaldera tadi dan juga bagaimana hubungannya dengan batuan sedimen yang kita tahu terekspos di bagian selatannya dan juga kemunculan kumarol di gunung ungaran sendiri hanya muncul di dekat daerah proksimal atau sentralnya itu dekat puncak ungaran tapi kenapa tidak muncul di daerah distalnya mungkin itu lebih ke konsep model dan sistemnya silahkan Pak Agung struktur melingkar di ungaran ini sudah dikemukakan oleh Van Bemelen sejak 1949 sebenarnya tapi mereka menyebutnya sebagai apa cold drone seperti itu sehingga itu tidak terkait dengan apa namanya volkanik yang ambrol seperti itu lebih banyak itu diterangkan dengan tektonik karena daerah Semarang juga tektoniknya sangat aktif seperti itu kalau saya sendiri kurang setuju bahwa ungaran itu adalah kaldira karena saya karena saya belum menemukan bukti bahwa ada endapan volkanik yang bisa diikatkan dengan event kaldira tersebut atau pembentukan melingkar tersebut seringkali memang kita apa namanya saya mendapati jika ada struktur melingkar atau setengah lingkaran itu kemudian terus dianggap sebagai kaldira secara definisi morfologi memang oke itu kaldira tetapi apakah kaldira yang dimaksud itu adalah kaldira hasil erupsi atau depresi karena tektonik kalau yang dimaksud adalah kaldira hasil erupsi gunung api maka kita akan mendapatkan bukti-bukti sebisa mungkin kita harus mendapatkan bukti-bukti bahwa ada produk hasil erupsi kaldira bisa ikninkritnya baik weirded ataupun non-weirded atau mungkin kita akan ketemu pemisual deposit yang plenian face kalau itu kita tidak menemukan maka bisa saja endapan tersebut ditutupi oleh endapan yang lebih muda seperti itu atau karena tektonik ini sehingga ini harus kita apa namanya kita olah mana yang lebih cocok apakah itu karena tektonik atau karena erupsi gunung api kalau yang dimaksud adalah bahwa ungaran itu ada ungaran tua ungaran muda siftingnya apakah kemudian memang ada sirkuler mestinya kita akan bisa menemukan endapan-endapan yang mendukung bahwa itu adalah kaldira tapi ya mungkin penelitian geologi gunung api ungaran juga mungkin belum intensif sehingga keterdapatan ignimbrit itu juga kelihatannya belum pernah dilaporkan di ungaran sehingga kalau itu dikatakan kaldira hasil erupsi ini sebenarnya masih mentah seperti itu mungkin dia adalah crater atau karena dia longsor ini yang harus kita pertimbangkan bisa saya karena kolaps bukan tidak harus dari erupsi eksplosif untuk adanya pembentuk apa namanya bentuk-bentuk sirkuler terus apalagi tadi ya keterdapatan sumarol ya kalau di ungaran memang sumarolnya kita hanya dapat di dongsomol yang sudah di daerah proksimal tidak di daerah sentral artinya memang ya saat ini gunung api ungaran bisa dikatakan aktivitas dari gunung api ungaran itu kita tidak tahu persis dan bahkan untuk sumarolnya di atas saya belum pernah naik ke ungaran belum pernah menyaksikan sendiri bagaimana apakah di keretanya itu ada aktivitas atau tidak sepanasnya atau tidak nah jika ada fumarol yang berada di lereng dan ini relatif rendah geotermal yang sudah terbentuk dan dengan adanya fumarol ini mengindikasikan di sana ada high temperature geotermal sistem dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah betul enggak sekarang dari gasnya apakah gas yang ada di gedung somo itu murni gas geotermal atau gas ada volkaniknya ini yang hanya untuk konfirmasi memastikan walaupun dari gunung pengelarannya sendiri memang sudah tidak ada aktivitas yang besar di keretanya di puncaknya tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang di bawahnya apakah ada kontribusi gas matematik atau tidak di dalam fumarolnya ini juga penting untuk dikonfirmasi tapi kalau ada fumarol di puncak itu malah sebenarnya pertandanya kurang bagus biasanya orang pada enggan karena di sana kemungkinan ada volgenic tapi kalau ada di lereng di bawah kemungkinan itu adalah memang ada high temperatur geotermal sistem terima kasih terima kasih Pak Agung semoga bisa menjawab pertanyaan tadi selanjutnya pertanyaan dari Pak Andi Julius setelah mendapatkan suatu prospek geotermal sistem bagaimana menentukan titik pengeburan semur eksplorasinya mungkin ini pertanyaan cukup general mungkin bisa Pak Agung kasih jawaban singkat padat oke menentukan titik pengeburan maka kita harus bisa pertama menentukan daerah prospeknya dimana tentu saja ini dengan survei geologi geofisika dan geokimia untuk kemudian kita memastikan zona prospeknya ada dimana kemudian penentuan titik pengeburan tidak hanya titiknya sebenarnya tapi juga arah pengeburan akan kemana apakah vertikal apakah direksional atau direksional ke arah mana dan ini ditentukan oleh zona permeable dan biasanya itu terkait dengan struktur geologi yang bermain di sana dan yang kita cerah adalah struktur geologi yang ekstensional yang bukaan itu ada dimana dan itu yang akan kita cari jadi kita harus bisa mendapatkan zona permeable dan di sana merupakan daerah yang masih up atau daerah utama air panas insya Allah kita mendapatkan apa namanya resource yang bisa di ekstrak dengan nilai keekonomian mungkin itu terima kasih terima kasih Pak Bung tentunya juga harus integrasi dengan studi yang lain seperti geogimia dan geofisika untuk penerbangan jadi bisa cuma dari satu sisi vulkanologi saja oke ini pertanyaan terakhir dari Mas Rino ini ada dua jadi yang pertama apakah layak bila kita mengeksplorasi lapangan panas bumi dengan indikasi sumber panas hanya berupa gunung api monogenetik yang memiliki cukup distribusi manifestasi permukaan mungkin di sini maksudnya apakah monogenetiknya dalam sistem interkaldera atau hanya benar-benar single monogenetik yang kita temui kemudian yang kedua pada komplek gunung api selain gaya buoyensi faktor apakah yang mengaruhi lokasi atau munculnya naiknya magma kepermukaan terima kasih Pak untuk eksplorasi lapangan panas bumi dengan indikasi sumber panas sumber panasnya gunung api monogenetik ini biasanya untuk monogenetik ini memang lebih kecil karena dia tidak mendapatkan suplai magma yang menerus dan sepertinya belum ada kasus di mana ada sistem panas bumi suhu tinggi dan mempunyai apa namanya umur yang ini ya apa namanya sudah dieksploitasi pada jangka waktu yang cukup lama yang berasosiasi dengan monogenetik mungkin dengan semakin apa namanya bisa dikatakan untuk yang sistem panas bumi yang seperti di teksbook itu kan sudah habis sehingga kita tinggal mendapatkan lapangan-lapangan panas bumi yang mungkin lebih kecil sehingga disini tentu saja apakah ini masih worth it atau tidak tergantung dari sumbernya dan itu surveinya tentu saja apa namanya ditindaklanjut dengan survei geofisika dan survei geokimia karena dari survei vulkanologi monogenetik itu sudah menginikan apa namanya sumber panas yang kecil tapi jika monogenetik monogenetiknya itu banyak dan luas nah ini apakah mereka seumuran atau umurnya jauh berbeda ini yang menjadi pertanyaan yang harus kita perhatikan juga karena magma chamber dari monogenetik tadi itu kan lebih kecil sehingga lebih cepat mendingin jika umurnya sudah lebih tua mungkin saja tidak tidak lagi menarik seperti itu sehingga dari data geofisika apakah ada anomali anomali low resistivity di data tersebut yang cukup menjanjikan dan ini kita harus hati-hati karena alterasi tua pun akan menghasilkan low resistivity nah ini apa namanya kita harus memastikan dan secara teori memang monogenetik mempunyai sumber energi atau sumber panas yang lebih kecil yang kedua apa tadi munculnya magma kepermukaan apakah ada faktor lain tentu saja sunah permeable sunah lemah karena kalau tidak ada sunah lemah ya magma tidak bisa menerobos jadi keterdapatan pusat-pusat erupsi biasanya juga diinterpretasi sebagai adanya suatu sunah permeable dan biasanya pasti dalam kita studi tektonik maka kelurusan dari monogenetik ini pun bisa dikatakan sebagai kemungkinan itu adalah sunah permeable sehingga ini yang harus kita cocokkan dengan model apa namanya stress field kita bagaimana tektonik di sana karena gunung api bisa muncul artinya magma bisa lewat maksudnya sunah tertutup atau sunah permeable jadi buoyancy itu hanya gaya untuk menaikkan magma dari bawah permukaan menuju ke daerah yang lebih dangkal sedangkan yang dilepati juga harus ada kalau tidak ada yang dilepati mereka tidak ada apa namanya tidak punya kekuatan untuk merobos seperti itu jadi ya tentu saja adalah permeabilitas atau sunah sunah lemah dan ini adalah struktur geologi dan buoyancy terima kasih terima kasih terima kasih Pak Agung semua pertanyaan sudah dijawab hari ini boleh Pak Agung sampaikan closing lima terlebih dahulu sebelum nanti saya kembalikan ke MC terima kasih atas perhatian bapak-bapak mungkin juga ada iku atau mas mbak terima kasih diskusi yang sudah disampaikan oleh bapak-bapak semua ya memang gunung api itu punya dua sisi mata uang satu adalah potensi resursusnya untuk geothermal dia bisa berasosiasi dengan sistem geothermal dan satu sisi yang lain adalah dia punya bahaya atau kebencanaan tapi dengan kita di Indonesia punya gunung api yang sangat banyak maka mempelajari gunung api ini mungkin akan membantu di dalam eksplorasi panas bumi terutama kita memahami heat source kemudian potensi kebatuan rose of war dan juga bahaya atau kebencanaan terkait dengan gunung api tersebut demikian Pak Rizal terima kasih terima kasih Pak Agung oke hadirin sekalian demikianlah acara webinar studio vulkanologi dalam eksplorasi panas bumi saya sendiri selaku moderator mengucapkan terima kasih atas apresiasi atas antusiasmenya pertanyaan dan diskusi yang sudah diajukan khususnya pertanyaan yang sangat spesifik sangat menarik dengan case tadi vulkan ekotermal sistem di Indonesia waktu dan tempat saya kembalikan KMC untuk selanjutnya terima kasih baik terima kasih Pak Agung terima kasih Pak Rizal mohon para peserta boleh di open videonya agar kami bisa kita foto bareng dulu ya sebelum kita akhiri sesi hari ini oke mungkin saya akan foto dalam beberapa halaman di sini cukup banyak ya pesertanya baik di halaman pertama terlebih dahulu bentar dalam hitungan tiga satu dua tiga baik untuk sebentar saya coba cek dulu ini tidak tersif ya mungkin untuk rekan-rekan di halaman berikutnya boleh dibuka lagi videonya rekan-rekan supaya bisa screenshot untuk halaman kedua dan ketiga oke baik untuk teman-teman di halaman kedua dalam hitungan tiga satu dua tiga ya terima kasih dan untuk halaman terakhir halaman ketiga dalam hitungan tiga kembali satu dua tiga ya oke oke bentar saya coba paste-kan dulu oke baik sekali lagi terima kasih untuk Pak Agung Hari Joko dan juga Pak Rizal Apiuda atas sharing dan waktu dan pemikirannya dalam sharing knowledge atau diskusi kita hari ini diskusi ini merupakan sebuah kesempatan yang menarik dan berharga bagi kita untuk kemajuan energi yang berkesinambungan sebagai informasi mohon boleh diakses juga untuk beberapa link yang sudah saya share di chatroom apabila mungkin rekan-rekan berminat untuk mengambil sertifikatnya boleh nanti dibuka saja linknya ya nanti ada detail informasi untuk step selanjutnya dalam memiliki sertifikat dari acara hari ini dan juga jangan lupa untuk selalu mengakses situs-situs yang ada dari Indonesia itu sendiri dari link ke tim kami situs Instagram ataupun situs lainnya yang dimana sebagai informasi kami akan mengadakan juga webinar minggu depan ya jadi bagi yang berminat untuk mengikuti webinar seperti ini kembali boleh langsung saja mengakses ke dalam media sosial kami lainnya terima kasih sekali lagi untuk para rekan-rekan di sini semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan terima kasih banyak untuk waktunya sehat sukses selalu dan selamat sore God bless semua terima kasih terima kasih terima kasih atas atensinya mohon izin pamit ya mohon izin pamit terima kasih Pak Agung Pak Rizal terima kasih Pak Julianta komisi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih